War Sovereign Soaring the Heavens Season 173 Bab 2721 Penginapan Waktu Singkat Ya, Saudara Lingtian Setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian, Kuaner langsung menoleh untuk melihat wanita tua yang bersiap untuk membunuh Duan Lingtian. Matanya yang jernih, tersembunyi di balik topi, penuh dengan permusuhan. Dia telah menahan diri sejak sebelumnya. Basis kultivasi wanita tua itu relatif mendalam. Dia, setidaknya, adalah seorang surgawi emas tertinggi di seluruh dunia. Namun, seorang grid overarching golden celestial tingkat bumi bukanlah tandingan Huaner. Suara mendesing. Embusan angin dingin dan pahit muncul saat Huaner dengan santai mengangkat tangannya. Udara tampaknya mandek pada saat ini, seolah-olah membeku. Dia melambaikan tangannya, dan angin dingin bertiup ke arah wanita tua itu, menyelimuti wanita tua itu bahkan sebelum dia bisa mencapai Duan Lingtian. Hanya dalam sekejap mata, wanita tua itu membeku menjadi patung es di depan mata semua orang. Orang masih bisa samar-samar melihat ekspresi tak sedap dipandang di wajahnya melalui lapisan es. Astaga! Wanita tua yang telah berubah menjadi balok es masih terbang menuju Duan Lingtian karena inersia, meskipun pada kecepatan yang lebih lambat. Saudara Lingtian, panggil Huaner dengan lembut. Hanya dalam sekejap, dia kembali ke sisinya, memegang tangannya. Dia dengan mudah membawanya pergi dari wanita tua yang membeku. Ledakan! Patung es itu jatuh ke tanah dan hancur berkeping-keping. Wanita tua itu sudah mati. Faktanya, sebelum dia mendarat di tanah, dia sudah mati ketika dia dibekukan. Sekarang setelah patung es itu hancur, jasadnya juga berkeping-keping. Mengaum! Keributan itu mengejutkan Celestial Bis berkepala sembilan, menyebabkannya menjadi gelisah. Itu memelototi Duan Lingtian dengan mata merahnya yang cerah dan menyerangnya, tampaknya bertekad untuk menginjak-injaknya sampai mati. Duan Lingtian hendak bergerak untuk membunuh Celestial Bis berkepala sembilan, tetapi Huaner selangkah lebih maju darinya. Suara mendesing. Embusan angin dingin menyapu dan mengikat binatang buas itu ke tanah. Celestial Bis berkepala sembilan itu berdiri membeku di jalan seperti patung es realistis yang dipajang. Pada saat ini, Duan Lingtian melirik Zhou Sudong yang tercengang yang duduk lumpuh di tanah. Dia berkata dengan acu tak acu, Nona Zhou, saya akan menyelamatkan hidup Anda untuk menghormati klan Zhou. Saya harap Anda membuat yang terbaik dari itu. Kemudian, dia menoleh ke Huaner dan berkata sambil tersenyum, Huaner, ayo pergi. Mem, Huaner mengangguk manis dan pergi bersama Duan Lingtian. Pada saat yang sama, dia bertanya dengan rasa ingin tahu melalui transmisi suara, Saudara Lingtian, mengapa Anda menyelamatkannya? Dia ingin membunuhku. Huaner, aku tidak membunuhnya karena aku tidak ingin dipaksa meninggalkan ibu kota kerajaan surgawi naga melonjak begitu kami tiba. Anda tidak suka terus-menerus dalam pelarian, bukan? Saya berencana untuk tinggal di kerajaan untuk sementara waktu sebelum saya merencanakan langkah saya selanjutnya. Nona Zhou ini berasal dari keluarga yang luar biasa. Jika kita membunuhnya, kita pasti akan membuat marah klan Zhou dan keluarga kekaisaran. Sangat mudah untuk membunuhnya, tetapi itu tidak akan sia-sia. Meskipun Duan Lingtian dan Zhou Sudong keduanya adalah Celestial Emas Matahari Biru, dia dapat dengan mudah membunuhnya jika dia menginginkannya. Bagaimanapun, kekuatannya jauh lebih besar dari yang ditunjukkan oleh basis kultivasinya. Dia bisa dengan mudah membunuh seorang Great Overarching Golden Celestial biasa tanpa menggunakan artefak Devata, pedang indah tujuh lubang, apalagi Blue Sun Golden Celestial belaka. Setelah mendengarkan penjelasan Duan Lingtian, Huan Er menganggup meskipun dia tidak sepenuhnya memahami kata-katanya. Jalan yang sibuk itu sunyi senyap saat keduanya pergi di bawah pengawasan semua orang. Ketika pejalan kaki sadar kembali, sosok mereka sudah menghilang di ujung jalan. Mereka semua menghela nafas dengan tajam dan saling memandang dengan tak percaya. Kekuatan yang luar biasa. Wanita berpakaian putih yang mengenakan kerudung dan topi itu menakutkan. Dia pastilah seorang surgawi tertinggi surgawi setidaknya. Dia harus menjadi Celestial Tertinggi Surgawi, setidaknya, untuk menunjukkan kekuatan seperti itu. Wanita tua yang dia bunuh adalah seorang tetua yang sering menemani nona keempat dari klan Zou. Dia adalah seorang Celestial Emas yang menyeluruh tingkat bumi. Meliputi surga tertinggi surgawi, sepertinya latar belakang mereka juga tidak sederhana. Kamu tidak bilang. Lihat mereka berjalan-jalan di sekitar ibu kota setelah membunuh wanita tua dari klan Zou. Jelas mereka tidak punya niat untuk melarikan diri. Jelas mereka tidak takut pada klan Zou. Petik 2. Namun, sepertinya mereka masih memiliki rasa hormat terhadap klan Zou karena mereka tidak membunuh Miss keempat. Para penonton melirik Zou Sudong diam-diam saat mereka berbisik di antara mereka sendiri. Dia masih duduk di tanah dalam keadaan pingsan, jelas trauma dengan kejadian itu. Sementara itu, Duan Lingtian dan Huaner terus menjelajahi ibu kota Kerajaan Langit Naga melonjak sebelum akhirnya memilih penginapan untuk menetap. Mereka secara khusus memilih penginapan milik klan Nian, musuh klan Zou. Klan Nian juga merupakan salah satu klan teratas di Kerajaan Langit Naga melonjak, sebanding dengan klan Zou. Mirip dengan klan Zou, mereka adalah kerabat dari keluarga kekaisaran juga. Penginapan itu bernama Flatting Taemin. Itu adalah penginapan yang sangat besar. Ada 999 kamar yang tersedia. Semua kamar tamu memiliki halaman independen mereka sendiri dan formasi peredam kebisingan dan pengumpulan roh. Biaya untuk kamar tamu per malam adalah 10 batu surgawi terkemuka. Itu tidak terjangkau bagi kebanyakan orang. Seorang pageboy menunjukkan mereka di sekitar penginapan saat mereka melewati halaman yang berbeda. 999 kamar tamu. Apalagi, sepertinya tingkat huniannya cukup tinggi. Bahkan jika mereka hanya menyewakan setengah kamar sehari, pendapatan harian mereka adalah 5.000 batu surgawi terkemuka. 10 hari akan memberi mereka 50.000 batu surgawi terkemuka. Sebulan akan memberi mereka 150.000 batu surgawi terkemuka. Dan setahun akan memberi mereka 1.800.000 batu surgawi terkemuka. Duan Lingtian menghitung dalam hati saat dia mengagumi sekelilingnya. Dia heran dengan pendapatan penginapan. Setelah beberapa saat, dia bertanya, Anak muda, ini pertama kalinya saya di Flatting Taemin. Bisakah Anda memberi tahu saya lebih banyak tentang penginapan? Ya, tentu saja, jawab Pageboy dengan hormat. Tamu yang terhormat, meskipun biaya permalam di sini tinggi, saya jamin itu sangat berharga untuk uang Anda. Tidak hanya penginapan yang memiliki salah satu lingkungan budidaya terbaik di kota ini. Tetapi ada juga banyak surgawi tertinggi dari klan Nian yang mengawasi penginapan sehingga Anda tidak akan diganggu. Ini adalah tempat yang aman di sini, asalkan Anda tidak menyinggung keluarga kekaisaran atau kekuatan yang lebih kuat dari kerajaan surgawi peringkat tinggi. Ini adalah salah satu alasan mengapa sangat mahal untuk tinggal di sini. Tinggal di sini seperti memiliki jimat yang menyelamatkan jiwa. Mata Duan Lingtian menjadi cerah ketika dia mendengar kata-kata Pageboy. Dia secara khusus memilih penginapan ini karena klan Nian dan klan Zou adalah musuh Bebu Yutan. Akan sulit, jika bukan tidak mungkin, bagi klan Zou untuk membuat keributan di wilayah klan Nian. Namun, dia tidak berharap penginapan akan memberikan perlindungan bagi tamunya juga. Ini datang sebagai kejutan yang menyenangkan baginya. Jadi, bahkan jika seseorang telah menyinggung klan Zou, masih aman untuk tinggal di sini. Klan Zou, Pageboy terkejut dengan pertanyaan Duan Lingtian. Namun, dia dengan cepat menjawab, Tentu saja, klan Zou dan klan Nian adalah musuh, tidak mungkin mereka bertindak sembarangan di sini. Hal yang sama berlaku untuk faksi lainnya. Kami tidak takut pada mereka. Kemudian, dia menambahkan, tamu yang terhormat, rata-rata 80% tamu tinggal di sini untuk menghindari musuh mereka. Karenanya, Anda dapat yakin itu aman di sini. Petik 2. Duan Lingtian mengangguk. Kamar tamu kami juga dilengkapi dengan formasi peredam kebisingan dan formasi pengumpulan roh. Lingkungan kultifasi, Pageboy itu terus berkata. Namun, Duan Lingtian tidak lagi memperhatikan kata-kata Pageboy. Lingkungan Budidaya. Dengan huaner di sekitar dan kristal surgawinya, dia masih akan memiliki lingkungan kultifasi terbaik bahkan jika dia berada di antah-berantah. Dia tidak memilih untuk tinggal di penginapan untuk lingkungan budidayanya. Dia hanya memilih untuk tinggal di sini untuk perlindungan yang ditawarkannya. Realisasi tiba-tiba muncul di Duan Lingtian. Tidak heran ada lusinan orang yang menunggu di luar fletting time in. Orang-orang itu pasti sedang menunggu musuh mereka keluar. Ketika mereka akhirnya tiba di kamar mereka, Duan Lingtian memberi tip kepada Pageboy dengan batu surgawi yang menonjol sebelum dia bertanya sambil tersenyum, Anak muda, siapa namamu? Mata Pageboy itu cerah. Dia meraih dan mengambil batu surgawi yang menonjol dengan kecepatan kilat dan mengungkapkan rasa terima kasihnya. Terima kasih Pak, kamu bisa memanggilku Enam Kecil. Petik 2 Baiklah, Duan Lingtian menganggup dan melanjutkan berkata, Enam Kecil, aku akan membutuhkan bantuanmu di masa depan untuk menjalankan beberapa tugas untukku. Bagaimana menurutmu? Apakah ada cara bagi saya untuk menghubungi Anda? Jangan khawatir, saya akan membuatnya sepadan dengan waktu Anda. Petik 2 Pageboy secara rutin mengeluarkan secarik kain merah dari sakunya dan menyerahkannya kepada Duan Lingtian. Dia berkata sambil tersenyum, Tamu yang terhormat, jika ada kebutuhan untuk layanan saya, yang perlu Anda lakukan hanyalah menggantung potongan kain merah ini di pintu. Pada saat itu, saya akan datang kepada Anda. Petik 2 Bab 2722 Pangeran keempat dari Kerajaan Langit Naga Melonjak, Long Xiangyun Pageboy tampaknya terbiasa menerima permintaan seperti itu. Duan Lingtian segera menyadari bahwa Flating Time In pasti telah menerima banyak permintaan serupa dari tamu mereka. Lagi pula, jika seseorang harus tinggal di sini untuk menghindari pengejaran musuhnya, seseorang tidak akan bisa sembarangan meninggalkan penginapan. Para tamu pasti perlu membeli barang-barang seperti Celestial Pils, bahan untuk memurnikan pil atau menempas senjata, memori Celestial Talisman, dan sebagainya. Baiklah, Duan Lingtian mengambil potongan kain merah saat Pageboy terus membawa mereka ke kamar mereka. Flating Time In benar-benar besar. Tidak hanya memiliki 999 kamar tamu, tetapi setiap kamar memiliki 3 kamar dan halaman pribadi mereka. Dua kamar menghadap ke belakang sementara satu terletak di dekat pintu masuk halaman. Selamat datang, para tamu yang terhormat. Suara manis yang menyenangkan menyambut mereka begitu mereka melangkah ke halaman. Seorang gadis pelayan yang mengenakan pakaian pelayan berdiri di sisi pintu masuk utama dan menyapa mereka. Dia memiliki fitur yang halus, dan penampilannya bisa dianggap di atas rata-rata. Bahkan saat itu, masih jauh dari kecantikan kedua istrinya dan Huaner. Tamu-tamu yang terhormat, setiap kamar tamu dilengkapi dengan seorang pelayan. Adalah tanggung jawabnya untuk mengurus makanan dan kenyamanan Anda sehari-hari. Selain itu, diperbolehkan, yaitu dengan persetujuan hamba, kata Pageboy itu secara rutin. Kata-katanya mempermalukan Duan Lingtian. Pada saat yang sama, gadis pelayan itu mengintip Duan Lingtian. Pipinya memerah ketika dia melihat sekilas wajah tampannya. Pageboy memandang Duan Lingtian dengan penuh arti dan berkata, Tamu yang terhormat, para pelayan di sini adalah Semua perawan. Kamu bilang pelayan harus memberikan persetujuan. Bagaimana jika dia menolak? Duan Lingtian bertanya dengan rasa ingin tahu. Jika dia menolak, kamu tidak bisa memaksanya. Jika tidak, itu akan dianggap memprovokasi Flating Time In, dan salah satunya akan dihukum berat, jawab Pageboy. Duan Lingtian memandang Pageboy dengan curiga, mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Apakah Anda mencoba menjebak saya? Petik 2 Tamu yang terhormat, bukannya saya sengaja tidak mengingatkan Anda. Saya hanya berpikir itu tidak perlu. Para pelayan beruntung jika mereka bisa menghabiskan malam bersamamu. Selain itu, saya tidak berpikir ada pelayan yang akan menolak Anda, kata Pageboy dalam upaya untuk menyanjung Duan Lingtian. Kemudian, dia berbalik untuk melihat gadis itu sebelum dia menambahkan, jika kamu tidak percaya padaku. Tanyakan padanya. Duan Lingtian secara naluriah menoleh untuk melihat gadis pelayan itu. Gadis pelayan itu merasakan kupu-kupu beterbangan di perutnya ketika Duan Lingtian memandangnya. Tamu yang terhormat, jika Anda ingin saya bermalam dengan Anda. Ah saya bersedia, suaranya berubah lembut ketika dia mencapai akhir kalimatnya. Duan Lingtian terbatuk malu ketika mendengar jawaban gadis pelayan itu. Dia buru-buru menoleh ke Pageboy dan berkata, Xiao Liu, jika tidak ada yang lain, kamu bisa pergi. Iya pak. Pageboy berpikir Duan Lingtian tidak sabar untuk memulai, jadi dia memandang Duan Lingtian dengan penuh arti sebelum dia pergi. Siapa namamu? Duan Lingtian bertanya pada gadis pelayan. Tamu yang terhormat, ah nama saya Cenger, gadis pelayan itu menjawab dengan malu-malu. Cenger, tidak perlu merasa canggung. Aku tidak akan memintamu untuk menghabiskan malam bersamaku. Lakukan saja tugasmu dan jangan ganggu kultifasi kami, kata Duan Lingtian dengan belak-belakan. Setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian, gadis pelayan itu tahu dia sedang melamun dan bodoh karena cinta. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa putus asa. Pada saat ini, suara merdu terdengar di udara, menarik perhatian gadis pelayan itu. Suara itu begitu memesona dan terdengar seperti musik di telinga seseorang yang bahkan bisa menarik perhatian wanita. Kaka Lingtian, Xiao Liu bilang kamu bisa berhubungan. Apa itu? Dan, dia bilang kakak perempuan ini masih perawan. Apa itu perawan? Cenger meratap dalam hati, jadi, dia punya pasangan, sepertinya tamu yang dia sukai sudah memiliki pasangan di sisinya. Meskipun penampilan Huan Er disembunyikan oleh kerudung dan topi, dia bisa mengatakan bahwa Huan Er jauh lebih cantik darinya. Duan Lingtian berkata, Huan Er, kamu masih terlalu mudah untuk mengetahui hal ini. Kamu akan mempelajarinya ketika kamu lebih tua. Kakak Lingtian, aku sudah berumur 13 tahun. Aku tidak terlalu muda. Huan Er berkata, jelas tidak senang. 13 tahun. Duan Lingtian dan gadis pelayan itu benar-benar terkejut. Gadis pelayan melihat sosok menggerahkan wanita berpakaian putih yang membuatnya malu. Bagaimana mungkin seorang anak berusia 13 tahun memiliki sosok seperti ini? Ketika Duan Lingtian akhirnya sadar kembali, dia memandang Huan Er dengan bingung saat dia bertanya, 13 tahun. Huan Er, kamu baru berusia 13 tahun. Ya, Huan Er menganggup polos. Ike orang-orang dari klanmu, mereka dewasa begitu cepat. Duan Lingtian tersenyum pahit. Kemudian, dia ingat Huan Er bukan manusia biasa. Dia setengah manusia dan setengah pantom fox. Di alam devata, rubah pantom adalah binatang surgawi dengan perasaan. Huan Er, ayo masuk. Karena tidak nyaman untuk melanjutkan percakapan di hadapan orang luar, keduanya memasuki ruangan, dan dia dengan cepat menutup pintu. Melihat ini, Cenger benar-benar melepaskan harapannya pada Duan Lingtian. Sementara itu, Zhou Sudong, rindu keempat dari klan Zhou, kembali ke klan. Insiden hari ini telah menyebar seperti api di ibu kota. Tidak butuh waktu lama bagi semua orang untuk mengetahui bahwa nona keempat dari klan Zhou telah mengusulkan seorang pria muda untuk menjadi mainan anak laki-lakinya tetapi ditolak dengan kejam. Terlebih lagi, setelah membunuh bawahannya, pemuda itu tetap hidup dan sehat. Zhou Sudong bergumam pada dirinya sendiri dengan marah, siapa dia? Dia bilang dia menyelamatkanku karena klan Zhou. Ini berarti dia memiliki ketakutan tertentu terhadap klan Zhou. Tidak, saya tidak akan membiarkan masalah ini berlalu. Aku sudah sangat dipermalukan hari ini. Dia baru saja kembali ke tanah klan Zhou untuk sesaat sebelum dia buru-buru pergi ke Istana Kekaisaran. Meskipun tanah klan Zhou menempati tanah yang luas, itu tidak bisa dibandingkan dengan Istana Kekaisaran dari Kerajaan Langit Naga yang melonjak. Istana menempati hampir setengah wilayah timur ibu kota. Itu dikelilingi oleh sungai, memisahkannya dari masa. Ketika dia tiba di pintu masuk istana, sekelompok penjaga mengenalinya dan menyapanya dengan hormat. Salam, Nona Zhou. Dia tidak sabar untuk memasuki istana sehingga dia tidak memedulikan para penjaga, berjalan ke istana. Sayangnya, dia dihentikan oleh para penjaga. Nona Zhou, meskipun kami mengenal Anda, Anda masih perlu menunjukkan kepada kami token masuk Anda. Aturan tetap aturan. Kepala penjaga membungkuh hormat. Ini dia. Zhou Sudong mengeluarkan token perak dari cincin tata ruangnya dan menunjukkannya kepada para penjaga, jelas terganggu oleh permintaan itu. Setelah memeriksa keaslian token masuknya, para penjaga menyingkir dan mengizinkannya masuk ke istana kekaisaran. Setelah Zhou Sudong pergi, para penjaga berdiskusi di antara mereka sendiri. Saya sudah lama menjaga pintu masuk istana kekaisaran, ini pertama kalinya saya melihat Nona Zhou terburu-buru. Sepertinya dia dalam masalah. Bukankah sudah jelas, jika itu tidak penting, bagaimana mungkin dia lupa menunjukkan kepada kita token masuknya. Setelah memasuki istana kekaisaran, Zhou Sudong pergi mencari kakak sepupunya yang paling dekat dengannya. Dia adalah keponakan ayahnya, putra dari saudara perempuan ayahnya dan kaisar kerajaan langit naga yang melonjak. Dia juga pangeran keempat dari kerajaan surgawi naga melonjak. Dia adalah yang paling menonjol di antara putra kaisar. Secara alami, pangeran yang paling menonjol memiliki peluang tertinggi untuk menggantikan tahta kerajaan langit naga yang melonjak. Di halaman depan pavilion milik pangeran keempat, seorang pemuda berjubah hijau dengan hiasan emas duduk di dalam pergola. Dia duduk di depan meja granit di seberang Zhou Sudong. Dia bertanya sambil tersenyum, Donger, mengapa kamu terburu-buru mencariku? Apakah kamu dalam masalah? Ekspresi tahu muncul di wajahnya. Pemuda ini tinggi dan kuat. Dia tampan dengan fitur yang kuat dan sikap yang luar biasa. Pemuda itu tidak lain adalah Long Xiang Yun, pangeran keempat dari kerajaan langit naga yang melonjak. Long adalah nama keluarga-keluarga kekaisaran. Kakak sepupu, bisakah kamu membantuku menyelidiki seseorang? Saya tidak akan puas sampai saya belajar tentang dia. Zhou Sudong berkata dengan ekspresi tak sedap dipandang di wajahnya. Meskipun pemuda berpakaian ungu yang dia temui mungkin berasal dari keluarga yang luar biasa, klan Zhou adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Namun, ada kemungkinan dia bukan siapa-siapa. Karena itu, dia ingin menyelidikinya. Dia akan dengan mudah membiarkan masalah itu berlalu. Siapa yang ingin kamu selidiki? Long Xiang Yun bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini adalah pertama kalinya dia melihat ekspresi yang tidak sedap dipandang di wajah adik sepupunya. Dia tertarik dengan orang yang mampu membuat adik sepupunya terlihat seperti ini. Bab 2723 Memori Warisan Di sebuah kamar di Flating Time Inn. Di salah satu kamar, Juaner, yang telah melepas kerudung dan topinya, duduk bersila di tempat tidur. Energi roh surga dan bumi di udara yang tampaknya telah cair mengalir ke tubuhnya dengan kecepatan ekstrim sebelum berubah menjadi energi asal surgawi. Liontin kalung yang tergantung di lehernya yang indah dipajang. Alat bundar yang menyembunyikan liontin, kristal surgawi, telah dibuka pada suatu saat. Itu terus melepaskan aliran energi roh surga dan bumi yang tampaknya cair, memenuhi seluruh ruangan. Ruangan itu, pada saat ini, tampaknya telah berubah menjadi tanah suci budidaya. Duan Lingtian dan Juaner duduk saling membelakangi. Saat dia merasakan dan menyerap energi roh langit dan bumi yang tampaknya cair di dalam ruangan, dia berpikir dalam hati, dengan lingkungan kultivasi seperti itu, akan memalukan jika saya tidak bisa menerobos dan menjadi surgawi emas indigo sundia waktu singkat. Setelah itu, dia dengan cepat mengabaikan pikirannya dan fokus pada kultivasi. Lingkungan budidaya sangat baik sehingga Duan Lingtian tidak perlu menggunakan batu surgawi. Satu-satunya hal yang bisa mempercepat kecepatan kultivasinya adalah Celestial Pils. Dia begitu tenggelam dalam kultivasi dan mencoba menerobos hambatan terakhir di basis kultivasinya sebagai surgawi emas matahari biru sehingga dia benar-benar lupa tentang berlalunya waktu. Rasanya seperti saat yang singkat dan satu abad telah berlalu pada saat yang sama ketika Duan Lingtian tiba-tiba membuka matanya. Aku sudah menerobos. Dia telah berhasil menjadi indigo sun golden celestial. Astaga! Energi asal surgawi keluar dari tubuh Duan Lingtian, berbaur dengan energi roh surga dan bumi di sekitarnya. Mendengar suara gembira Duan Lingtian, Huaner bertanya dengan heran, Saudara Lingtian, Anda telah menerobos dalam waktu yang singkat. Huaner, berapa lama aku berkultivasi? Duan Lingtian bertanya meskipun dia tidak yakin apakah dia tahu jawabannya. Saudara Lingtian, Anda hanya berkultivasi selama tiga hari, jawab Huaner. Tiga hari, Duan Lingtian terkejut. Meskipun dia tidak berpikir akan butuh waktu lama baginya untuk menerobos dengan lingkungan kultivasi yang begitu baik, dia tidak berharap hanya butuh tiga hari untuk menerobos. Ini terlalu cepat, bukan? Ketika dia sadar kembali, dia diam-diam berterima kasih kepada kristal surgawi. Tiba-tiba, Huaner bertanya, Saudara Lingtian, mengapa tingkat metode kultivasi Anda sangat rendah? Duan Lingtian terkejut. Huaner, Anda dapat membedakan metode kultivasi saya. Ya, Huaner mengangguk saat dia menjawab, saya juga dapat memberitahu Anda memiliki 99 vena surgawi seperti saya. Namun, karena fisikmu lebih rendah dariku, kamu sedikit kurang berbakat dariku. Dengan bakat Anda, kecepatan kultivasi Anda harus jauh lebih cepat jika Anda memiliki metode kultivasi tingkat tinggi. Petik dua. Memang, metode kultivasi Duan Lingtian sangat rendah. Bahkan, itu adalah kelas terendah, kelas kuning. Saudara Lingtian, haruskah saya mengajari Anda metode kultivasi saya? Huaner menyarankan. Setelah mendengar kata-kata Huaner, mata Duan Lingtian menjadi cerah. Untuk seseorang yang memiliki harta langka seperti kristal surgawi, bagaimana mungkin metode kultivasinya lebih rendah? Dia merasa napasnya semakin cepat. Namun, setelah beberapa saat, dia sepertinya mengingat sesuatu. Dia segera sadar, seolah-olah seember air dingin telah dituangkan ke atasnya. Huaner, apakah ibumu memperingatkanmu agar tidak mengajari orang lain metode kultivasimu? Jika dia melakukannya, maka, lupakan saja. Saya selalu dapat mencari metode kultivasi kelas yang lebih tinggi nanti. Mungkin tabu baginya untuk mewariskan metode kultivasinya. Saudara Lingtian, metode kultivasi saya adalah bawaan dan telah ada dalam ingatan saya sejak saya lahir. Ibuku bilang itu adalah kenangan yang diwariskan. Di klan rubah pantom kami, ini hanya akan terjadi pada seribu rubah es pantom yang lahir setiap satu juta tahun sekali. Ibuku tidak memperingatkanku untuk tidak mengajarkannya kepada orang lain. Sebenarnya, saya mencoba mengajarkannya kepada ibu saya, tetapi dia tidak dapat menggunakannya karena beberapa alasan yang tidak diketahui. Petik 2. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, sepertinya aku tidak akan bisa mengolahnya juga. Lagipula, itu bawaan, dan mungkin hanya cocok untukmu. Ibuku adalah Celestial Bis Murni jadi dia tidak bisa menggunakan metode kultivasi. Namun, Saudara Lingtian, Anda adalah manusia. Ada kemungkinan Anda bisa mengolahnya, kata Huaner. Seketika, sinar harapan bersinar di mata Duan Lingtian. Kata-katanya masuk akal setelah semua. Ibunya adalah Celestial Bis jadi mungkin itu sebabnya dia tidak bisa mengolah metode kultivasi. Siapa yang tahu jika manusia bisa mengolahnya? Meskipun aku tidak tahu apa-apa tentang bentuk asli Huaner, seribu pantom Ice Fox, karena mereka sangat langka, mereka pasti sangat istimewa. Masuk akal bahwa metode kultivasi yang diwariskan juga istimewa, Duan Lingtian cukup yakin bahwa metode kultivasi Huaner luar biasa. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menjadi surgawi tertinggi surgawi hanya dalam 10 tahun? Siapa yang tahu jika metode kultivasinya lebih unggul dari metode kultivasi tingkat surga? Kemungkinan itu pasti ada. Huaner adalah seorang Celestial Tertinggi Surgawi berusia 13 tahun. Keberadaan seperti itu seharusnya jarang terjadi bahkan di alam Devata, apalagi hanya di surga yang menyelimuti roh. Bagaimana dia bisa tetap tenang sekarang karena dia mengatakan akan mengajarinya metode kultivasinya? Sayangnya, Duan Lingtian menemukan bahwa dia tidak dapat menggunakan metode kultivasi Huaner. Dia sangat kecewa. Setelah melihat ini, Huaner merasa cemas dan bersalah. Dia dengan cepat menyarankan, Saudara Lingtian, mengapa saya tidak mengambil metode kultivasi kelas yang lebih tinggi untuk Anda? Huaner, konsentrasi saja pada kultivasimu. Jangan khawatir tentang metode kultivasi saya. Saya bisa menyelesaikan ini sendiri, kata Duan Lingtian sambil tersenyum sambil menepuk kepalanya. Melihat bahwa dia masih cukup cemas, dia menambahkan, jangan khawatir. Fokus pada peningkatan kekuatan Anda. Dengan begitu, kamu akan bisa membantuku jika aku menghadapi musuh yang kuat, kan? Ambil contoh ini, kita harus tinggal di penginapan sekarang karena kita lebih lemah dari klan Zou. Namun, jika kita lebih kuat, kita tidak perlu takut. Tidak ada yang berani memprovokasi kita. Petik 2. Sedikit tekat melintas di mata Huaner ketika dia mendengar kata-kata Duan Lingtian. Dia dengan cepat menutup matanya dan mulai berkultivasi lagi. Sementara itu, Duan Lingtian meninggalkan ruangan. Ketika dia membuka pintu, beberapa energi roh surga dan bumi yang tampaknya cair bocor keluar. Namun, itu dengan cepat menyebar. Pada saat ini, Cenger, gadis pelayan, sedang berkebun, merawat tanaman di halaman. Ketika dia melihat Duan Lingtian, dia buru-buru bangkit dan membungko padanya. Pak! Dia menatapnya dengan mata yang sangat cerah seolah-olah dia mengatakan kepadanya bahwa dia akan mematuhinya selama dia memberikan kata. Kamu bisa melanjutkan tugasmu, kata Duan Lingtian sambil tersenyum. Kemudian, dia menggantungkan kain merah yang diberikan Xiao Liu, Sang Page Boy, kepadanya. Cenger, tolong beritahu saya ketika Xiao Liu datang, kata Duan Lingtian sebelum dia memasuki ruangan lain. Ya, Tuan, jawab Cenger dengan hormat. Di dalam ruangan, Duan Lingtian duduk di tempat tidur dan memanggil api abu-abu kecil. Itu adalah Chaos Divine Flame yang dia salah mengira sebagai api surgawi primitif. Sepertinya saya bisa mengeluarkan dan mengendalikan nyala api yang lebih besar dari potongan logam yang rusak setiap kali basis kultivasi saya meningkat. Pada tingkat ini, ketika saya menjadi surgawi emas yang menyeluruh, saya dapat sepenuhnya mengeluarkan api abu-abu dan mendapatkan kendali penuh darinya. Mata Duan Lingtian seterang bintang di langit malam ketika dia memikirkan hal ini. Bab 2724 para tamu tak diundang. Ketika Duan Lingtian menjadi level Blue Sun Golden Celestial, dia menemukan bahwa dia dapat mengendalikan sebagian besar api abu-abu. Dilihat dari situasi saat ini, ketika dia menjadi seorang Great Overarching Golden Celestial, dia seharusnya bisa mengeluarkan semua api abu-abu dari potongan logam yang rusak. Hari aku menjadi Great Overarching Golden Celestial akan menjadi hari yang bisa aku kendalikan. Api surgawi yang biasa-biasa saja. Duan Lingtian cukup yakin akan hal ini. Matanya bersinar terang saat dia berpikir dalam hati, pada saat itu, aku akan menjadi seorang alkemis surgawi yang biasa-biasa saja. Setelah melirik api abu-abu lagi, dia dengan cepat membubarkannya hanya dengan pikiran. Huaner benar-benar dapat melihat bahwa saya memiliki 99 vena surgawi. Aku ingin tahu apakah itu kekuatan khusus dari klan Phantom Fox atau apakah itu kekuatan eksklusif dari Tosan Phantom Ice Fox. Duan Lingtian masih terkejut dengan kemampuan Huaner. Menurut Penatua Huo, roh pagoda dari Seven Treasures Exquisite Pagoda, bahkan Kaisar Surgawi tidak dapat membedakan vena surgawi seseorang. Selain Huaner, satu-satunya orang lain yang dapat membedakan jumlah vena surgawi saya adalah Xiajie, paman ketiga KR dari Tanah Persembahan Surgawi. Xiajie tidak diragukan lagi lebih kuat dari Kaisar Surgawi di alam Devata, tapi Huaner jauh lebih lemah dari mereka. Oleh karena itu, Duan Lingtian merasa Huaner dapat membedakan 99 vena surgawinya karena kemampuannya sebagai anggota klan rubah Phantom atau kemampuan khususnya sebagai seribu rubah es Phantom. Huaner benar-benar misterius. Duan Lingtian semakin yakin bahwa Huaner luar biasa. Selain itu, dia juga mengatakan bahwa dia memiliki 99 vena surgawi seperti dia. Duan Lingtian masih tenggelam dalam pikiran tentang Huaner dan insiden yang terjadi setelah bertemu dengannya ketika suara cenger terdengar dari luar. Tuan, Saudara Xiao Liu ada di sini. Kamar-kamar di Flatting Time Inn semuanya memiliki formasi peredam kebisingan. Hanya ketika seseorang mengetuk pintu akan ada celah dalam formasi. Kalau tidak, Duan Lingtian tidak akan bisa mendengar suara cenger. Duan Lingtian keluar dari kamar dan pergi ke pintu masuk halaman. Pak, Xiao Liu, anak pelayan, menyapa Duan Lingtian. Duan Lingtian sangat merasakan perubahan perilaku Xiao Liu. Xiao Liu bahkan lebih menghormatinya sekarang. Dia berkata dengan menggoda, mengapa saya merasa bahwa Anda menjadi lebih sopan setelah tidak melihat Anda selama beberapa hari. Tuan, tolong jangan menggodaku. Di seluruh ibu kota kerajaan surgawi naga melonjak, siapa yang tidak tahu apa yang telah Anda dan wanita lain lakukan. Saya tidak berharap Anda berdua membunuh seorang tetua dari klan Zhou di depan Nona keempat dari klan Zhou. Untungnya, kalian berdua tidak membunuh Miss keempat dari klan Zhou. Kalau tidak, bahkan Flatting Time In kami mungkin tidak dapat melindungi kalian berdua, kata Xiao Liu, jelas senang. Mengapa engkau berkata begitu? Duan Lingtian bertanya, terkejut. Ketika dia tiba di Flatting Time In tiga hari yang lalu dan mengetahui bahwa penginapan itu tidak takut dengan klan Zhou, dia merasa agak menyesal karena dia tidak membunuh pelaku utama, Zhou Sudong, rindu keempat dari klan Zhou. Dia telah menyelamatkannya, pada waktu itu, karena dia tidak ingin harus meninggalkan ibu kota kerajaan surgawi naga melonjak setelah menyinggung klan Zhou. Tuan, tidak apa-apa membunuh anggota biasa dari klan Zhou. Namun, itu berbeda ketika datang ke anak-anak dari pemimpin klan dari klan Zhou. Bagaimanapun, mereka adalah sepupu langsung dari pangeran keempat kerajaan langit naga melonjak. Selain itu, mereka memiliki hubungan dekat, jawab Xiao Liu. Pangeran keempat kerajaan langit naga melonjak. Duan Lingtian mengerutkan kening. Dia tidak menyangka Zhou Sudong akan memiliki hubungan dekat dengan seorang pangeran dari kerajaan langit naga melonjak. Ketika dia berada di restoran tiga hari yang lalu, dia telah mendengar tentang tiga pangeran kerajaan yang paling menonjol. Dari tiga pangeran yang paling menonjol, pangeran keempat adalah yang terbaik. Selain itu, dia juga mengetahui bahwa dari tiga pangeran yang luar biasa, pangeran keempat memiliki peluang tertinggi untuk menjadi kaisar berikutnya. Ya, ibu pangeran keempat adalah saudara perempuan dari pemimpin klan Zhou klan saat ini. Dia bibi dari nona keempat, Xiao Liu menjelaskan. Duan Lingtian terkejut. Kemudian, Xiao Liu bertanya, Tuan, bolehkah saya tahu apa yang Anda ingin saya lakukan sejak Anda memanggil saya ke sini? Klan Nian yang memiliki Flating Time Inn seharusnya memiliki rumah lelang, kan? Duan Lingtian bertanya. Ya, Xiao Liu mengangguk. Kemudian, dia bertanya sambil tersenyum, Apakah kamu tertarik dengan pelelangan? Ya, Duan Lingtian mengangguk. Rumah lelang klan Nian menyelenggarakan lelang skala kecil setiap bulan dan lelang skala besar setiap tahun. Dalam lima hari, akan ada lelang skala kecil, kata Xiao Liu, rumah lelang terletak di dekat penginapan. Jika Anda berencana untuk berpartisipasi, saya akan mengatur agar Anda pergi ke rumah lelang dengan tamu kami yang lain di bawah perlindungan pembangkit tenaga listrik dari klan Nian. Barang seperti apa yang biasanya dimiliki oleh lelang skala kecil? Duan Lingtian bertanya, dia perlu tahu apakah itu layak untuk berpartisipasi. Lagipula, lelang skala kecil tidak mungkin memiliki barang langka. Namun, metode kultivasi tingkat tinggi tidak boleh dianggap langka di tempat seperti ibu kota kerajaan surgawi naga melonjak. Selain itu, metode kultivasi dapat dicetak pada jimat surgawi memori di alam devata. Ketika Xiao Liu memberitahu Duan Lingtian tentang barang-barang yang akan dilelang, Duan Lingtian menghela nafas lega. Seperti yang aku pikirkan, metode kultivasi tingkat tinggi tidak jarang di ibu kota kerajaan surgawi naga melonjak. Selain itu, akan ada tujuh metode kultivasi yang mendalam selama pelelangan. Dia berkata kepada Xiao Liu, Xiao Liu, tolong bantu saya untuk mengatur agar saya dapat berpartisipasi dalam pelelangan dalam lima hari. Tidak lama setelah Xiao Liu pergi, Duan Lingtian yang berlama-lama di halaman hendak kembali ke kamarnya ketika suara keras dan energi terdengar. Tuan, pangeran keempat ingin bertemu denganmu. Sepertinya dia punya tamu tak diundang. Cenger memandang Duan Lingtian dan berkata, Tuan, itu suara pemilik penginapan. Pemilik penginapan di Flating Time Inn, Duan Lingtian mengerutkan kening. Kemudian, dia menoleh ke Cenger dan berkata, Cenger, tolong buka pintunya. Dia berjalan ke meja batu di halaman dan dengan tenang duduk. Setelah Cenger membuka pintu, dia dengan hormat menyapa orang-orang di luar. Empat orang segera memasuki halaman. Salah satunya adalah Zhou Sudong, rindu keempat dari klan Zhou. Seperti kata pepatah, ketika musuh bertemu satu sama lain, mata mereka akan berkobar kebencian. Zhou Sudong memelototi Duan Lingtian dan menggertakkan giginya begitu dia memasuki halaman. Sepertinya dia tidak sabar untuk membunuhnya dan mencabik-cabiknya sebelum membakarnya menjadi abu. Berjalan di depan dengan Zhou Sudong adalah seorang pria muda mengenakan jubah hijau dengan hiasan emas. Seorang lelaki tua berpenampilan biasa yang memancarkan aura misterius berjalan di belakang mereka. Selain itu, ada juga seorang pria parubaya berpakaian mewah. Berdasarkan kata-kata Cenger sebelumnya, Duan Lingtian dapat mengatakan bahwa pria parubaya yang berpakaian mewah itu adalah pemilik penginapan itu. Pria muda yang mengenakan jubah hijau dengan hiasan emas yang tinggi dan tampan dengan sikap yang luar biasa pastilah Long Xiang Yun, Pangeran keempat dari Kerajaan Langit Naga yang melonjak. Adapun lelaki tua itu, dia pasti pengawal Pangeran keempat. Seseorang yang merupakan penjaga Pangeran keempat tidak boleh lemah. Duan Lingtian tetap duduk bahkan setelah keempat orang itu masuk. Jelas dia tidak berniat untuk berdiri. Beraninya kau, Zhou Sudong berseru sambil memelototi Duan Lingtian. Didorong oleh kehadiran Pangeran keempat, dia berkata dengan marah, beraninya kamu tidak berdiri untuk menyambut Pangeran keempat. Ah, aku bertanya-tanya siapa pengunjungku. Ternyata, ini adalah rindu keempat dari klan Zhou, Duan Lingtian berkata dengan acuh-ta'acuh sambil melirik Zhou Sudong. Ekspresinya tetap tenang saat dia mengalihkan pandangannya ke Long Xiang Yun, Pangeran keempat dari Kerajaan Langit Naga yang melonjak. Bab 2725 seorang aktor dengan keterampilan akting hebat. Donger, jangan kasar, Long Xiang Yun, Pangeran keempat dari Kerajaan Langit Naga yang melonjak, berkata setelah dia dan Duan Lingtian menilai satu sama lain. Tanpa menunggu Zhou Sudong, yang memasang ekspresi sedih di wajahnya, untuk menjawab, dia menatap Duan Lingtian lagi dan berkata, Tuan, Anda tidak akan membuat kami berdiri karena kami adalah tamu, kan? Tamu. Duan Lingtian tersenyum tipis dan perlahan menjawab, Pangeran keempat, jika Anda benar-benar seorang tamu, saya pasti akan menyambut Anda. Namun, saya khawatir Anda tidak datang sebagai tamu, bukan? Dia melirik Zhou Sudong dengan acu-ta'acu sebelum dia berbalik untuk melihat Long Xiang Yun dengan penuh arti. Begitu Duan Lingtian selesai berbicara, sebuah suara kuno terdengar di telinga Long Xiang Yun melalui transmisi suara. Itu milik lelaki tua yang berdiri di belakangnya. Yang mulia, saya baru saja menyelidiki pria ini. Berdasarkan tubuh fisiknya, dia lebih muda dari seratus tahun. Begitu dia mendengar ini, matanya melebar tanpa terasa. Sepupunya adalah seorang celestial emas matahari biru, tetapi orang yang berdiri di depannya berhasil membuat sepupunya terbang dan melukainya hanya dengan lambayan tangannya tanpa menggunakan senjata surgawi. Jelas sekali pemuda itu jauh lebih kuat dari sepupunya. Ini berarti pemuda berbaju ungu itu setidaknya adalah seorang Indigo Sun Golden Celestial, jika bukan Valet Sun Golden Celestial. Dia lebih suka jika pemuda berbaju ungu itu adalah Valet Sun Golden Celestial. Lagipula, jika pemuda berpakaian ungu memiliki basis kultivasi yang lebih rendah dan masih berhasil mengerahkan kekuatan yang sebanding dengan Valet Sun Golden Celestial, itu berarti pemuda itu telah menguasai metode surgawi dan kemampuan surgawi yang luar biasa. Biasanya, metode surgawi dan kemampuan surgawi yang luar biasa hanya tersedia dalam kekuatan yang kuat. Akan lebih baik jika pemuda itu tidak berasal dari kekuatan yang kuat. Setelah beberapa saat, dia bertanya melalui transmisi suara, bagaimana dengan basis kultivasinya? Sepertinya saya tidak bisa menentukan basis kultivasinya. Saya pikir dia menggunakan teknik tertentu untuk menyembunyikan basis kultivasinya, jawab lelaki tua itu melalui transmisi suara. Ketika Long Xiang Yun mendengar jawaban lelaki tua itu, dia merasa pemuda berbaju ungu di depannya menjadi semakin misterius. Dia mempelajari Duan Lingtian lagi dan menemukan bahwa Duan Lingtian tampak tenang dan tidak takut. Pada akhirnya, dia menatap Zhou Sudong dan berkata dengan nada memerintah, Donger, minta maaf. Ekspresi Zhou Sudong sedikit berubah, dan dia hendak memprotes ketika dia mendengar transmisi suara Long Xiang Yun. Donger, sebelum aku mengetahui tentang latar belakangnya, kamu harus ikut bermain bahkan jika kamu merasa dirugikan. Setelah saya memastikan dia tidak memiliki latar belakang yang kuat, saya berjanji kepada Anda bahwa saya tidak akan membiarkan dia keluar dari ibu kota hidup-hidup. Setelah mendengar kata-kata Long Xiang Yun, dia santai. Sepertinya sepupunya tidak bermaksud meminta maaf dengan tulus. Sepupunya hanya ingin menyelidiki latar belakang pemuda berbaju ungu itu sebelum mengambil tindakan. Dia tidak lagi merasa enggan dan berbalik untuk melihat Duan Lingtian sebelum dia berkata, maaf. Silakan duduk, pangeran keempat. Seperti kata pepatah, sebuah tinju yang marah tidak mengenai wajah yang tersenyum. Karena pangeran keempat dari kerajaan Surgawi Naga melonjak sedang mempertimbangkan, Duan Lingtian tidak akan mengudara. Dia menganggup dan memberi isyarat agar pangeran keempat duduk. Long Xiang Yun duduk dengan senyum di wajahnya. Begitu dia duduk, dia meletakkan tangannya di atas meja batu, menyebabkan meja batu itu bergetar bersama dengan tangan Duan Lingtian yang juga diletakkan di atas meja. Duan Lingtian menyipitkan matanya. Dia tidak merasakan permusuhan apapun dari Long Xiang Yun, tapi sepertinya Long Xiang Yun ingin menyelidikinya. Long Xiang Yun telah mengirim energi yang sebanding dengan celestial emas menyeluruh besar peringkat kuning melalui meja. Secara alami, Duan Lingtian tahu itu hanya pelepasan kekuatan biasa. Itu jauh dari kekuatan sejati Long Xiang Yun. Setelah mengambil napas dalam-dalam, dia juga melepaskan energi yang sebanding dengan kekuatan yang telah dilepaskan Long Xiang Yun. Long Xiang Yun menyipitkan matanya sejenak sebelum dia menarik energinya. Surga emas menyeluruh yang hebat. Setelah merasakan Long Xiang Yun telah menarik kekuatannya, Duan Lingtian mengikutinya. Setelah itu, Long Xiang Yun berkata sambil tersenyum, bagaimana aku harus memanggilmu, saudara. Nada suaranya sangat ramah, seolah-olah dia sedang berbicara dengan seorang teman baik. Setelah mendengar cara Long Xiang Yun memanggil Duan Lingtian sebagai, saudara, bukannya, Tuan, lelaki tua yang berdiri di belakangnya, Zhou Sudong, pemilik penginapan Fleeting Taemin, dan Cenger tercengang. Bagaimana mungkin mereka tidak merasa terpana. Bagaimanapun juga, Long Xiang Yun adalah pangeran keempat dari Kerajaan Langit Naga yang melonjak, dan dia baru saja memanggil seseorang yang baru saja diatemui sebagai, saudara. Long Xiang Yun berkata kepada orang tua di belakangnya dan Zhou Sudong melalui transmisi suara, dia setidaknya seorang celestial emas agung yang menyeluruh. Setelah mendengar kata-kata Long Xiang Yun, Zhou Sudong terkejut. Sementara itu, lelaki tua itu menyipitkan matanya saat dia melihat Duan Lingtian dengan kaget dan waspada. Seorang celestial emas besar yang meliputi yang bahkan belum berusia seratus tahun. Tidak ada orang seperti ini di seluruh Kerajaan Surgawi Naga melonjak. Orang seperti itu sangat langka bahkan di Kerajaan Surgawi tingkat tinggi lainnya. Namun, seorang celestial emas agung yang bahkan belum genap berusia seratus tahun berdiri di hadapannya sekarang. Dong Er, dia bahkan belum berusia seratus tahun. Zhou Sudong, yang terkejut saat mengetahui bahwa Duan Lingtian adalah seorang celestial emas yang menyeluruh, menjadi semakin terkejut ketika dia mendengar kata-kata sepupunya. Pria yang ingin dia pertahankan sebagai mainan anak laki-laki sebenarnya adalah Surgawi Emas Agung yang bahkan belum berusia seratus tahun. Ada Surgawi Emas yang menyeluruh di mana-mana di Kerajaan, tetapi tidak ada Surgawi Emas yang menyeluruh yang lebih muda dari usia seratus tahun. Saya tidak memiliki kebiasaan mengungkapkan nama saya kepada orang asing, jawab Duan Lingtian acuh tak acuh. Jika Duan Lingtian berbicara begitu berani sebelum Wahyu, orang tua dan Zhou Sudong akan mengira Duan Lingtian sedang mencari kematian. Namun, sekarang mereka berdua merasa wajar jika Duan Lingtian berperilaku seperti itu. Kalau begitu, aku akan menanyakan namamu lagi setelah kita akrab satu sama lain, kata Long Siang Yun sambil tersenyum meskipun sedikit ketidaksenangan berkedip di kedalaman matanya. Karena Duan Lingtian tidak mau mengungkapkan namanya, dia tidak bertanya tentang latar belakang Duan Lingtian. Sebaliknya, dia berinisiatif untuk mengobrol tentang hal-hal lain. Dengan ini, dia mengetahui bahwa Duan Lingtian baru saja tiba di Kerajaan Surgawi Naga melonjak. Setelah mengobrol tentang berbagai hal sepele, dia bertanya dengan ramah seolah-olah dia sedang berbicara dengan seorang teman baik, kakak, kamu datang ke ibu kota dengan seorang teman, kan? Saya mendengar sepupu saya mengatakan bahwa dia adalah saudara perempuan Anda. Dia bukan adik kandungku, dia adik perempuanku. Duan Lingtian mengangguk. Kemudian, dia terus berkata dengan sedikit ketidakberdayaan, saya hanya datang ke wilayah di Wastelen karena adik perempuan saya. Dia bersikeras bahwa saya menemani dia keluar, dia tidak akan berhenti mengganggu saya tentang hal itu. Saya tidak berencana untuk menyetujui permintaannya, tetapi karena saya lebih lemah darinya, dia menjatuhkan saya dan membawa saya keluar bersamanya. Dia bahkan menghindari penangkapan oleh para tetua sekte yang dikirim oleh pemimpin sekte. Ketika saya bangun, saya sudah di sini. Setelah mendengar informasi kecil ini, mata Longsiang Yun sedikit cerah. Berdasarkan kata-kata Duan Lingtian, jelas bahwa Duan Lingtian tidak berasal dari sekte di wilayah Wastelen. Di luar Wastelen, meskipun jarang, ada tempat-tempat dengan lingkungan dan sumber daya budidaya yang jauh lebih unggul dan banyak pembangkit tenaga listrik yang lebih kuat. Dia terus menyelidiki untuk informasi lebih lanjut. Jadi, dia hanya adik perempuanmu karena dia bergabung dengan sekte lebih lambat darimu. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya. Yah, itu hanya sebagian alasannya. Dia juga lebih muda dariku, itu sebabnya dia adik perempuanku. Dia berpura-pura ekspresi iri ketika dia berkata, begitu dia bergabung dengan sekte, pemimpin sekte memilihnya untuk menjadi murid terakhirnya. Karena itu adalah niat Duan Lingtian, Longsiang Yun, tentu saja, melihat ekspresi iri yang melintas di wajah Duan Lingtian. Dia berkata, sepertinya bakat bawaan adik perempuanmu lebih tinggi darimu, meskipun dia terlihat tenang, di dalam hatinya, dia sedikit panik. Berdasarkan apa yang dia ketahui, pemuda berbaju ungu dan wanita berbaju putih itu cukup kuat untuk membunuh sesepuh klan Zou yang bertugas melindungi sepupunya. Penatua itu adalah seorang Celestial Emas yang menyeluruh besar tingkat bumi. Setelah berbicara dengan lelaki tua di belakangnya melalui transmisi suara, dia menyimpulkan bahwa wanita berpakaian putih itu setidaknya harus menjadi puncak grid overarching Golden Celestial. Secara alami, jika mereka berasal dari sekte yang kuat. Tentu saja. Kalau tidak, mengapa pemimpin sekte memilihnya untuk menjadi murid terakhirnya? Duan Ling Tian mengangguk. Ketika dia berbicara, dia memiliki ekspresi serius di wajahnya. Tidak ada jejak penipuan yang bisa dilihat dari ekspresinya. Jika dia masih di bumi, dia pasti akan dianugerahi gelar aktor terbaik untuk kemampuan aktingnya. Sementara itu, pemilik penginapan di Flatting Time In juga panik. Meskipun dia tahu Duan Ling Tian kuat, dia tidak tahu seberapa kuat Duan Ling Tian. Yang paling penting, Duan Ling Tian bahkan belum berusia seratus tahun. Bagaimana mungkin dia tidak panik ketika mendengar bahwa adik perempuan Duan Ling Tian bahkan lebih kuat darinya? Adik perempuan juniornya bahkan lebih muda darinya tetapi mampu dengan mudah membunuh tetua klan Zou yang merupakan Celestial Emas Tertinggi Tingkat Bumi. Bab 2726 Pangeran ke-13 Saudaraku, tentang masalah di mana sepupuku yang kurang ajar telah menyinggungmu, sebagai sepupunya yang lebih tua, aku minta maaf atas namanya. Saya harap Anda tidak akan mengambil hati dan bahwa Anda akan memaafkannya, kata Long Siang Yun sambil tersenyum. Pangeran ke-4, Anda terlalu sopan. Bagaimanapun, adik perempuan saya dan saya hanya membuang-buang waktu tentang masalah itu. Tidak perlu menyebutkannya, Duan Ling Tian tersenyum tipis. Aku senang kamu berpikir seperti itu. Silakan kunjungi saya di istana ketika Anda punya waktu, kata Long Siang Yun sebelum dia menyerahkan token kepada Duan Ling Tian. Token itu adalah token masuk untuk masuk dan keluar dari istana Kekaisaran Kerajaan Langit Naga Melonjak. Tentu, Duan Ling Tian menyimpan token itu meskipun dia tidak berniat mengunjungi Long Siang Yun di istana. Dia sama sekali tidak berniat membentuk hubungan apapun dengan Long Siang Yun. Meskipun Long Siang Yun sepertinya telah membeli tindakannya, dia bisa melihat Long Siang Yun masih skeptis. Dia tahu Long Siang Yun bermain aman dan tidak secara terbuka menyinggung perasaannya karena Long Siang Yun masih belum memverifikasi latar belakangnya. Kalau tidak, Long Siang Yun tidak akan begitu sopan. Dia berpikir dalam hati, memang, Pangeran ke-4 layak menjadi kandidat utama untuk mewarisi tahta Kerajaan Surgawi Naga Melonjak. Tidak hanya dia bijaksana, tetapi dia juga memiliki kesabaran. Bagaimanapun, ada baiknya dia tidak akan sembarangan menyerangku tanpa benar-benar memastikan latar belakangku. Akhirnya, Long Siang Yun bangkit. Dia tersenyum ramah ketika dia berkata, Saudaraku, ada hal lain yang harus saya tangani, jadi saya akan pergi. Saya berharap untuk melihat Anda di istana. Saat itu, kita bisa minum sampai mabuk. Tentu, Duan Ling Tian mengangguk, tetapi dia tidak berdiri. Namun, Long Siang Yun tampaknya tidak tersinggung. Dia memberi isyarat kepada Zhou Sudong dan orang tua itu untuk pergi. Dia bahkan tidak berkenan untuk berbicara dengan pemilik penginapan di Fleeting Taemin. Setelah Long Siang Yun pergi dengan dua temannya, pemilik penginapan parubaya dari Fleeting Taemin segera meminta maaf. Tuan, saya Wang Peng, pemilik penginapan di Fleeting Taemin. Saya minta maaf karena tidak dapat menghentikan pangeran ke-4 mencari Anda. Meskipun dia tidak sepenuhnya yakin apakah pemuda di depannya memiliki latar belakang yang luar biasa, berdasarkan seberapa berani pemuda itu bertindak di depan pangeran ke-4 kerajaan surgawi naga melonjak, lebih baik bermain aman dan meminta maaf. Bagaimanapun, bahkan pangeran ke-4 pun sopan kepada pemuda itu. Karena alasan ini, dia memutuskan lebih baik memperlakukan pemuda itu seolah-olah dia berasal dari sekte yang tangguh. Hem, Duan Ling Tian mengangguk acuh tak acuh. Tanpa melirik Wang Peng lagi, dia memasuki kamarnya sebelum menutup pintu. Secara alami, Wang Peng tidak marah. Tingkah pemuda itu hanya normal jika dia benar-benar berasal dari kekuatan yang tangguh. Jaga baik-baik tamu ini, Wang Peng mengingatkan Cenger, gadis pelayan. Ya, jawab Cenger. Setelah Wang Peng pergi, dia melirik ke ruangan tempat Duan Ling Tian baru saja masuk. Itu juga ruangan tempat Huan Er berkultivasi. Sedikit keterkejutan dan keheranan bisa dilihat di matanya. Dia tidak menyangka tamu yang dialayani akan diperlakukan dengan sopan oleh pangeran ke-4 dari kerajaan surgawi naga yang melonjak. Bagaimanapun, pangeran ke-4 adalah salah satu dari tiga pangeran paling cemerlang di kerajaan dan salah satu dari dua putra kaisar yang paling dicintai. Mau tak mau dia merasa tamu yang dialayani sangat luar biasa. Sementara itu, setelah kembali ke istana, Long Xiang Yun, pangeran ke-4 dari kerajaan langit naga yang melonjak, dengan sungguh-sungguh memperingatkan Zhou Sudong. Dong Er, jangan memprovokasi pria itu lagi. Sepupu, kamu percaya kata-katanya. Zhou Sudong bertanya. Tidak sepenuhnya. Namun, lebih baik aman daripada menyesal. Tidak apa-apa bagiku untuk membunuhnya jika dia hanya berpura-pura. Namun, jika dia tidak berpura-pura, membunuhnya hanya akan menyebabkan lebih banyak masalah. Kecuali kita dapat mengkonfirmasi latar belakangnya, lebih baik tidak memprovokasi dia. Saya telah memeriksa kekuatannya sebelumnya, tidak diragukan lagi dia adalah seorang celestial emas yang menyeluruh dan berusia lebih muda dari 100 tahun. Kecuali jika dia mengalami pertemuan yang sangat kebetulan, kemungkinan dia berasal dari kekuatan tangguh yang tidak lebih lemah dari keluarga kerajaan Soaring Dragon Celestial Kingdom. Long Xiang Yun berkata dengan suara rendah. Ada sekitar 20 pangeran di keluarga kekaisaran dari kerajaan surgawi naga melonjak. Karena Long Xiang Yun mampu menonjol di antara para pangeran, jelas dia bukan orang yang sederhana. Dia tidak akan menyerang Duan Lingtian kecuali dia benar-benar yakin tidak akan ada akibat. Berdasarkan ini, orang bisa melihat betapa cerdasnya dia. Zhou Sudong tetap diam ketika dia mendengar kata-kata Long Xiang Yun. Donger, aku tidak mencoba menakut nakutimu. Namun, kecuali kita dapat memverifikasi latar belakangnya, saya tidak berpikir itu bijaksana bagi saya atau klan Zhou untuk bertindak gegabuh, Long Xiang Yun terus berkata, untuk saat ini, kami hanya dapat memastikan bahwa dia bukan warga negara. Kerajaan surgawi naga melonjak. Menurutnya, dia berasal dari sekte di luar wastelen. Untuk alasan ini, akan sulit bagiku, keluarga kekaisaran, dan klan Zhou untuk memverifikasi kata-katanya. Kecuali, dia terdiam di tengah kalimat. Kecuali apa? Zhou Sudong bertanya dengan nada mendesak. Kecuali jika kamu meminta kakak perempuan ketigamu untuk memverifikasi kata-katanya melalui sekte surgawi seribu laba-laba. Bagaimanapun, sekte surgawi seribu laba-laba adalah salah satu dari tiga sekte surgawi terbesar di wastelen. Jaringan informasi mereka pasti lebih unggul dari klan Zhou dan keluarga kekaisaran, kata Long Xiang Yun. Kaka ketiga, mata Zhou Sudong berbinar sesaat tapi segera meredup. Dia, dia meninggalkan wastelen dengan tuannya beberapa tahun yang lalu. Ku dengar dia telah kembali bulan lalu. Long Xiang Yun tersenyum. Kaka ketiga kembali bulan lalu. Mata Zhou Sudong bersinar lagi seperti dua bintang yang mempesona. Kalau begitu, aku akan mencarinya sekarang. Kaka ketiga Zhou Sudong adalah salah satu putri pemimpin klan dari klan Zhou. Pemimpin klan memiliki empat anak, dua putra dan dua putri. Zhou Sudong adalah anak bungsu dari pemimpin klan. Anak ketiga dari klan Zhou dikenal sebagai nona ketiga dari klan Zhou. Dia juga kebanggaan klan Zhou dan kerajaan surgawi naga melonjak. Dia adalah bakat yang jarang terlihat yang muncul sekali dalam seribu tahun. Karena bakatnya, dia berhasil bergabung dengan sekte seribu laba-laba dan menjadi murid terakhir dari mantan pemimpin sekte tersebut. Karena pemimpin sekte saat ini juga merupakan murid dari mantan pemimpin sekte, dia juga merupakan adik perempuan dari pemimpin sekte saat ini. Pemimpin sekte-sekte seribu laba-laba saat ini juga menyayanginya. Dalam keluarga kekaisaran dari kerajaan surgawi naga melonjak, ada tiga pangeran yang luar biasa. Namun, hanya dua yang dicintai oleh kaisar. Oleh karena itu, kebanyakan orang mengira kedua pangeran memiliki peluang tertinggi untuk naik tahta. Alasan pangeran luar biasa yang tersisa tidak disukai oleh kaisar adalah karena kelahirannya yang misterius dan rumit. Kaisar tidak yakin apakah pangeran ini adalah putra kandungnya. Karena alasan ini, kaisar memperlakukan pangeran ini secara berbeda dari pangeran lainnya terlepas dari apakah dia sama menonjolnya dengan dua putra kesayangan kaisar, pangeran keempat dan pangeran ketujuh. Pangeran ini adalah pangeran ke-13, Long Feiyun. Di kediaman kekaisaran pangeran ke-13 yang terletak di istana, seorang pemuda tampan mengenakan jubah putih dengan hiasan emas terlihat duduk di sebuah pavilion di halaman yang dikelilingi oleh bunga dan tanaman hijau subur. Saat dia melihat seorang pria parubaya yang berdiri di luar pavilion, dia bergumam pada dirinya sendiri, dia mengaku dari sekte yang terletak di luar wastelen, dan dia berusia lebih muda dari 100 tahun. Adik perempuan juniornya cukup kuat untuk dengan mudah membunuh tetua klan Zou yang merupakan celestial emas tertinggi di seluruh dunia. Petik 2 Tiba-tiba, pemuda tampan itu mengangkat kepalanya, memperlihatkan wajahnya yang cantik dan tampan, saat dia melihat pria parubaya yang berdiri di luar pavilion. Dia bertanya, bahkan saudara keempat mewaspadainya dan tidak berani bertindak gegabuh. Kulit pemuda tampan itu begitu putih sehingga mirip dengan kulit wanita. Namun, fitur-fiturnya maskulin. Kontras hanya membuatnya lebih menawan dan tak terlupakan. Ia, yang mulia, pangeran ke-13, pria parubaya, yang berdiri di luar pavilion, menjawab dengan hormat. Jika Duan Lingtian hadir, dia akan bisa mengenali pria parubaya itu. Dia tidak lain adalah Wang Peng, pemilik penginapan di Fleeting Time Inn. Wang Peng melanjutkan, Tamu itu juga memberitahu bawahanku bahwa dia berencana untuk berpartisipasi dalam pelelangan klan Nian yang akan diadakan dalam 5 hari. Dia tertarik dengan lelang skala kecil seperti itu. Pangeran ke-13 bingung. Yah, aku tidak yakin, kata Wang Peng. Buat pengaturannya, aku ingin bertemu dengan pria misterius yang mampu menakuti saudara keempatku hanya dengan beberapa kata, perintah pangeran ke-13. Ya, yang mulia, jawab Wang Peng dengan hormat. Kamu boleh pergi, kata pangeran ke-13. Wang Peng mundur dan meninggalkan kediaman kekaisaran pangeran ke-13 sebelum kembali ke Fleeting Time Inn. Bab 2727 Jika Surga Tidak Menghukumu, Aku Akan Waktu berlalu dengan cepat. Tak lama kemudian, hari pelelangan skala kecil yang diselenggarakan oleh klan Nian telah tiba. Sekelompok orang terlihat meninggalkan pintu masuk utama Fleeting Time Inn pada saat ini. Mereka dikelilingi oleh pembangkit tenaga listrik dari penginapan dan dari rumah lelang klan Nian di keempat sisinya. Pembangkit tenaga listrik ini, tua dan muda, berfungsi sebagai perlindungan bagi kelompok orang ini. Mereka tanpa ekspresi mengantar para tamu penginapan ke pelelangan skala kecil klan Nian. Sebagian besar tamu penginapan tinggal di penginapan untuk perlindungan yang ditawarkan penginapan. Duan Lingtian diam-diam berjalan di belakang kelompok itu ketika seorang pemuda melambat dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Saudaraku, siapa yang kamu sakiti? Saya tidak menyinggung siapapun, jawab Duan Lingtian acuh tak acuh. Kamu tidak menyinggung siapapun, tetapi kamu tinggal di Fleeting Time Inn. Saudaraku, bukankah itu buang-buang uang untuk tinggal di penginapan? Pemuda itu terkejut dengan kata-kata Duan Lingtian. Sedikit skeptisisme bisa dilihat di matanya. Jelas dia tidak percaya Duan Lingtian. Tidak apa-apa, Duan Lingtian terus berkata dengan acuh tak acuh. Pria muda itu terkeke sebelum dia berkata dengan ekspresi puas di wajahnya, Saudaraku, apakah kamu tahu mengapa aku tinggal di Fleeting Time Inn? Mengapa? Duan Lingtian bertanya. Sebenarnya, dia tidak terlalu tertarik dengan alasan pemuda itu untuk tinggal di Fleeting Time Inn. Namun, karena tidak ada yang bisa dilakukan selama perjalanan ke rumah lelang, dia mungkin juga mendengarkan cerita pemuda itu untuk menghabiskan waktu. Aku tinggal di penginapan karena beberapa bulan yang lalu, aku secara paksa mengambil keperawanan nona sulung Klan Chi dan membunuhnya setelah itu. Secara alami, Klan Chi tidak sabar untuk membunuhku. Saya tinggal di Fleeting Time Inn dan membayarnya dengan batu surgawi yang saya temukan di cincin tata ruangnya, kata pria muda itu dengan ekspresi bangga di wajahnya. Dia menunjuk ke arah tertentu dan berkata, Kamu lihat orang tua di sana itu. Dia adalah pemimpin klan dari Klan Chi. Dia telah menjaga pintu masuk penginapan dengan anak buahnya sejak kejadian itu, berharap untuk membalas dendam dariku. Duan Lingtian menoleh dan melihat seorang pria tua dan beberapa pria paruh baya mengenakan pakaian berkabung. Pria tua itu memelototi pria muda di sebelahnya dengan mata memerah. Dia bisa melihat kebencian di mata lelaki tua itu. Mata lelaki tua itu juga memancarkan permusuhan ketika mata mereka bertemu sebentar. Dia bertanya, Mengapa kamu mengambil keperawanan nona sulung Klan Chi? Apakah dia atau Klan Chi menyinggung Anda? Delapan hari telah berlalu sejak Duan Lingtian tiba di kerajaan surgawi naga melonjak. Dia telah menghabiskan tiga hari pertama dalam kultivasi tertutup dan berhasil menjadi surgawi emas matahari indigo. Setelah itu, dia tidak lagi berkultivasi. Sebagai gantinya, dia meninggalkan flatting time in dan menghabiskan beberapa hari di beberapa restoran di ibu kota. Sejak kunjungan pangeran keempat lima hari yang lalu, Duan Lingtian tidak lagi khawatir tentang pembalasan dari pangeran keempat atau Klan Zhou. Dia yakin mereka tidak akan berani bertindak sembarangan sampai mereka bisa memastikan latar belakangnya. Untuk alasan ini, dia telah meninggalkan flatting time in tanpa khawatir. Setelah menghabiskan beberapa hari di luar, Duan Lingtian telah memperoleh lebih banyak informasi tentang kerajaan surgawi naga melonjak, ibu kotanya, dan kekuatan utama di ibu kota. Namun, dia belum pernah mendengar tentang Klan Chi. Karena alasan ini, dia yakin Klan Chi bukanlah kekuatan utama di ibu kota atau kerajaan. Tidak, baik nona sulung Klan Chi maupun Klan Chi tidak menyinggung saya. Saya memnya hanya karena dia terlihat baik dan masih perawan. Saya tidak berani menyinggung Klan Utama, tetapi saya tidak takut dengan Klan Chi. Namun, saya, sendirian, tidak mampu melawan Klan Chi jadi saya hanya bisa bersembunyi di flatting time in untuk saat ini. Setelah dua minggu, saudara laki-laki saya akan datang dengan beberapa pria untuk menjemput saya. Dengan perlindungan saudara laki-lakiku dan anak buahnya, Klan Chi hanya bisa melihat saat aku keluar dari penginapan dan ibu kota. Ekspresi pemuda itu berubah lebih bangga. Dia jelas sangat senang dengan dirinya sendiri. Pemuda itu menoleh untuk melihat pemimpin Klan Klan Chi dengan ekspresi puas diri di wajahnya saat dia terus berbicara, batu surgawi yang saya gunakan untuk tinggal di penginapan milik nona sulung Klan Chi. Ketika saya meninggalkan penginapan, saya masih akan memiliki batu surgawi dalam jumlah yang cukup besar. Tidak diragukan lagi pemimpin Klan dari Klan Chi akan marah sampai mati ketika saudaraku dan anak buahnya membawaku keluar dari ibu kota dengan selamat. B Asteris Bintang Pemimpin Klan dari Klan Chi sangat marah dengan ekspresi pemuda itu sehingga dia ingin bergegas maju dan menyerang pemuda itu. Namun, dia dihentikan oleh anak buahnya. Dia hanya bisa memelototi pemuda dengan mata memerah, jelas tidak sabar untuk mencabik-cabik pemuda itu, menggerogoti tulangnya, dan meminum darahnya. Setelah melihat penampilan marah dan mata merah pemimpin Klan dari Klan Chi, Duan Lingtian merasakan kemarahan yang tak terkendali melonjak di dalam hatinya. Dia bertanya dengan suara rendah, tidakkah kamu pikir kamu telah melewati batas? Melewati garis. Pemuda itu untuk sementara terkejut. Kemudian, dia tertawa ketika berkata, Saudaraku, jadi bagaimana jika aku melakukannya? Pada akhirnya, saya masih pemenangnya. Dengar, sepertinya surga tidak punya rencana untuk menghukumku. Sejujurnya, sebelum saya bertindak, saya sudah merencanakan semuanya. Bagi saya, ini seperti permainan. Seringainya semakin lebar saat dia berbicara. Jika surga tidak punya rencana untuk menghukumu, maka, aku akan melakukannya. Duan Lingtian menggonggong, tidak lagi bisa mengendalikan amarahnya. Energi asal surgawinya melonjak seiring dengan kemarahannya dan berkumpul di tangannya. Astaga! Sinar pedang yang menyengat menyapu saat Duan Lingtian mengangkat tangannya. Sebuah pedang muncul di tangannya sebelum dia memenggal kepala pemuda itu. Pemuda itu tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali. Astaga! Dengan hanya berpikir, Duan Lingtian mengirim kepala dan tubuh pemuda itu terbang sebelum mendarat di depan pemimpin klan-klan Chi. Orang yang lewat bingung dengan pemandangan ini. Butuh beberapa saat bagi mereka untuk mendapatkan kembali kesadaran mereka. Tak satu pun dari mereka mengharapkan untuk menyaksikan adegan seperti itu. Ledakan! Ledakan! Dua ledakan menggelegar terdengar di udara saat dua surgawi tertinggi surgawi dari rumah lelang klan Nian mengerahkan energi asal surgawi mereka. Hanya dalam sekejap mata, mereka muncul di hadapan Duan Lingtian. Ledakan! Ledakan! Ketika dua surgawi tertinggi surgawi dari rumah lelang hendak menyerang Duan Lingtian, dua surgawi tertinggi surgawi dari Fleting Time Inn juga bergerak. Semua orang mengira pembangkit tenaga listrik dari Fleting Time Inn akan bergabung dalam serangan itu. Mereka benar-benar terkejut ketika mereka melihat dua pembangkit tenaga listrik dari penginapan muncul di depan Duan Lingtian, melindunginya. Apa artinya ini? Dua pembangkit tenaga listrik dari rumah lelang klan Nian mengerutkan kening. Orang yang meninggal tidak lagi di bawah perlindungan Fleting Time Inn saat dia keluar dari penginapan sejak dia check out sebelumnya, salah satu dari overarching Heavenly Supreme Celestials dari Fleting Time Inn menjawab. Dia berdiri paling dekat dengan Duan Lingtian sehingga dia mendengar percakapan antara Duan Lingtian dan pemuda itu. Dia bisa dengan mudah menghentikan Duan Lingtian sebelum Duan Lingtian membunuh pemuda itu, tetapi dia menahan tangannya. Dia pikir pemuda itu pantas mati. Terlebih lagi, pemilik penginapan telah memberitahunya bahwa Duan Lingtian bukanlah tamu biasa. Duan Lingtian adalah seseorang yang bahkan pangeran keempat tidak berani memprovokasi. Memeriksa, dua pembangkit tenaga listrik dari rumah lelang klan Nian mengerutkan kening. Mereka jelas tidak percaya kata-kata pihak lain. Jika pemuda itu telah check out terlebih dahulu, mengapa dia termasuk dalam kelompok yang dilindungi oleh penginapan saat mereka melakukan perjalanan ke rumah lelang klan Nian. Pada saat ini, surgawi tertinggi surgawi lainnya dari Flating Time Inn mengirim transmisi suara ke dua pembangkit tenaga listrik dari rumah lelang. Pemuda berbaju ungu ini bukanlah orang yang sederhana. Bahkan pangeran keempat tidak berani memprovokasi dia. Setelah mendengar ini, dua pembangkit tenaga listrik dari rumah lelang melebarkan mata mereka karena terkejut. Sedikit ketakutan bisa dilihat di kedalaman mata mereka. Mereka dengan cepat mengirim transmisi suara untuk berterima kasih kepada pembangkit tenaga listrik dari Flating Time Inn. Jika mereka bertindak gegabuh sebelumnya, mereka akan mendapatkan masalah. Bagaimana mereka bisa menyinggung seseorang yang bahkan pangeran keempat waspada untuk memprovokasi. Setelah beberapa saat, empat pembangkit tenaga listrik dari rumah lelang klan Nian dan Flating Time Inn bertukar pandang sebelum mereka semua kembali ke posisi mereka dan terus mengawal kelompok itu ke rumah lelang klan Nian. Sementara itu, di kejauhan, orang-orang dari klan Chi akhirnya sadar kembali. Mengikuti petunjuk pemimpin klan, mereka semua berlutut di tanah dan bersujud saat mereka mengucapkan terima kasih. Terima kasih, Dermawan. Terima kasih. Pada saat yang sama, tamu lain dari Flating Time Inn memandang Duan Lingtian dengan takut dan waspada. Secara alami, tidak ada dari mereka yang percaya bahwa pemuda itu telah check out sebelumnya. Untuk alasan ini, mereka yakin Duan Lingtian bukanlah orang yang sederhana. Bab 2728 Rumah Lelang Klan Nian Dengan tangan diletakkan di punggungnya, Duan Lingtian berjalan dengan sekelompok orang dengan ekspresi acuh-ta'acuh di wajahnya. Dari awal sampai akhir, bahkan ketika dua pembangkit tenaga listrik dari rumah lelang klan Nian bergerak, ekspresinya tetap tidak berubah. Dia tetap tenang bukan karena dia yakin bisa mengalahkan dua dewa tertinggi surgawi dari rumah pelelangan klan Nian, itu karena dia yakin dewa surgawi tertinggi dari Flating Time Inn tidak akan membiarkan bahaya menimpanya. Sebelum dia membunuh pemuda itu, Duan Lingtian tahu dia tidak akan berhasil jika surgawi tertinggi surgawi dari Flating Time Inn tidak mengizinkannya. Namun, karena pembangkit tenaga listrik dari Flating Time Inn tidak ikut campur, dia menganggap diamnya para pembangkit tenaga listrik sebagai persetujuan diam-diam atas tindakannya. Karena alasan ini, dia tahu dia tidak perlu khawatir tentang konsekuensi membunuh pemuda itu. Seperti yang dia duga, pembangkit tenaga listrik dari penginapan melangkah maju untuk melindunginya segera setelah dua dewa tertinggi surgawi dari rumah lelang klan Nian bergerak. Duan Lingtian berpikir dalam hati, untuk membuat pembangkit tenaga listrik dari rumah lelang klan Nian mundur, pembangkit tenaga listrik dari penginapan pasti menyebutkan pangeran keempat. Tidak sulit baginya untuk sampai pada kesimpulan ini. Lima hari yang lalu, pemilik penginapan dari Flating Time Inn secara pribadi menyaksikan interaksinya dengan pangeran keempat dari kerajaan surgawi naga melonjak. Karena bahkan pangeran keempat bersikap sopan kepadanya, pemilik penginapan itu, tentu saja, berpikir dia memiliki latar belakang yang hebat. Selama ini diketahui oleh pembangkit tenaga listrik dari rumah lelang klan Nian, mereka pasti tidak akan bergerak. Bagaimana mereka bisa menyinggung seseorang yang bahkan diwaspadai oleh pangeran keempat. Selama perjalanan, Duan Lingtian bisa merasakan tatapan takut dan waspada dari para tamu Flating Time Inn. Dia tidak menganggapnya mengejutkan. Lagi pula, dia baru saja membunuh seorang tamu penginapan tanpa konsekuensi apapun. Terlebih lagi, para celestial tertinggi surgawi dari penginapan jelas-jelas melindunginya. Lima belas menit kemudian, salah satu celestial tertinggi surgawi dari rumah lelang dengan keras berkata, kami telah tiba. Duan Lingtian dan yang lainnya melihat ke depan. Sebuah bangunan hiasan yang menempati sebidang tanah yang luas berdiri di depan mereka. Dekorasi pada bangunan itu begitu detail dan mempesona sehingga jelas bahwa mereka dipilih dengan cermat. Duan Lingtian berpikir dalam hati, jadi ini rumah lelang klan Nian. Kelihatannya mengesankan. Sedikit kerutan muncul di wajahnya saat dia terus berpikir, namun, ini sepertinya bukan pintu masuk utama rumah lelang. Duan Lingtian telah menemukan bahwa tidak ada seorang pun di dekat pintu masuk rumah lelang klan Nian ini. Selain itu, pintu masuknya tampaknya tidak sesuai dengan dekorasi megah bangunan tersebut. Kemungkinan pintu masuk di depannya hanyalah pintu masuk samping. Selamat datang, dan silakan masuk. Setelah dua langit tertinggi dari rumah lelang klan Nian memasuki gedung, beberapa pelayan maju untuk menyambut kelompok Duan Lingtian ke dalam rumah lelang. Masing-masing dari mereka dibawa ke sebuah ruangan. Ada tiga jenis kamar di rumah lelang klan Nian. Duan Lingtian dan yang lainnya dibawa ke kamar tipe kedua. Tidak diketahui apakah itu kebetulan, tetapi Duan Lingtian dibawa ke ruang bumi pertama, yang juga merupakan salah satu kamar dengan pemandangan dan lokasi terbaik di antara kamar tipe kedua. Jendela kamarnya langsung menghadap ke panggung tempat pelelangan akan berlangsung. Duduk di depan jendela, Duan Lingtian mengamati sekelilingnya dan melihat deretan kursi di aula utama. Dia berseru dalam hati, rumah lelang klan Nian sangat besar. Ini lebih besar dari rumah lelang manapun yang pernah saya kunjungi. Sebuah meja mewah berdiri di depan kursi Duan Lingtian. Satu set cangkir teh dan teko diletakkan di atas meja. Pada saat ini, seorang gadis pelayan yang cantik sedang menuangkan teh untuknya. Dia tersenyum manis ketika dia bertanya, Bagaimana saya harus memanggil Anda, Tuan Muda? Nama belakangku adalah Duan. Duan Lingtian menyesap teh yang disajikan gadis pelayan itu. Kemudian, matanya berbinar saat dia berseru, Ini teh yang enak. Begitu Duan Lingtian meminum tehnya, Dia bisa merasakan energi lembut mengalir melalui 99 vena surgawinya. Meskipun tidak banyak membantu meningkatkan basis kultivasinya, Itu memberinya perasaan hangat dan nyaman. Tuan Muda Duan, Daun teh diciptakan dan dibudidayakan oleh Tuan ketiga klan Nian kami ketika dia masih muda. Ini disebut teh musim semi hangat. Meskipun tidak seperti Celestial Tea yang mampu meningkatkan basis kultivasi seseorang, Itu membuat peminumnya merasa nyaman dan membuat mereka tenang, Gadis pelayan itu menjelaskan. Teh musim semi hangat. Itu nama yang bagus, dan itu juga cocok untuk teh. Duan Lingtian mengangguk. Setelah itu, Dia melanjutkan mengobrol dengan gadis pelayan dan mengetahui bahwa ada tiga jenis kamar di rumah lelang klan Nian, Mereka adalah kamar manusia, kamar bumi, dan kamar surga. Kamar surga biasanya disediakan untuk keluarga kekaisaran. Ini termasuk keluarga kekaisaran dari kerajaan surgawi peringkat tinggi lainnya. Terlepas dari kamar surga yang disediakan untuk keluarga kekaisaran dari kerajaan surgawi tingkat tinggi, Ruang bumi pertama adalah kamar terbaik. Seorang kaisar dari kerajaan surgawi tingkat menengah akan diberikan ruang bumi pertama Jika mereka menghadiri pelelangan di rumah lelang klan Nian. Aku tidak menyangka rumah lelang klan Nian akan memberiku kamar ini, Pikir Duan Lingtian dalam hati. Dia yakin orang yang bertanggung jawab atas rumah lelang klan Nian pasti sudah tahu, Bahkan pangeran keempat pun waspada terhadapnya. Kalau tidak, dia yakin dia tidak akan diberi ruang bumi pertama. Dia mengejek dirinya sendiri dalam hati, Jika orang yang bertanggung jawab mengetahui bahwa aku bukan dari sekte yang tangguh, Dia pasti akan marah dan mengusirku keluar dari ruang bumi pertama ini. Duan Lingtian benar-benar tidak menyangka akan menerima manfaat seperti itu Hanya dengan menempatkan diri di depan pangeran keempat dari kerajaan surgawi naga melonjak. Namun demikian, dia menikmati manfaat yang dibawanya. Tak lama kemudian, pelelangan dimulai. Seorang juru lelang muncul di atas panggung. Itu adalah wanita yang elegan dan montok. Tidak hanya suaranya yang menyenangkan, tetapi juga mempesona. Begitu dia berbicara, satu demi satu, Barang lelang dibawa ke atas panggung dan dilelang. Satu jam berlalu, dan Duan Lingtian belum mengajukan penawaran. Ini karena dia belum melihat sesuatu yang menarik perhatiannya. Dia terus meminum tehnya saat gadis pelayan itu terus menyajikan teh untuknya. Ruang surga pertama sangat megah dan didekorasi dengan mewah. Itu jauh lebih unggul dari ruang bumi pertama dalam hal ukuran dan dekorasi. Ruangan itu disediakan untuk keluarga kekaisaran dari kerajaan surgawi naga melonjak. Jika ada anggota keluarga kekaisaran dari kerajaan surgawi berpangkat tinggi yang memilih untuk datang ke sini, mereka akan diberikan ruangan ini juga. Namun, sampai sekarang, tidak ada pengunjung seperti itu di rumah lelang. Saat ini, seorang pemuda tampan sedang duduk di depan meja giok di dalam ruangan. Dia mengenakan jubah putih dengan hiasan emas. Kulitnya begitu cerah dan cerah sehingga akan membuat wanita cemburu. Namun, fitur-fiturnya maskulin. Kontras membuatnya semakin menarik. Kedua gadis pelayan yang menunggu didekat meja giok terus mencuri pandang pada pemuda itu, menyebabkan pipi mereka memerah. Orang yang bertanggung jawab atas rumah lelang klanian, seorang lelaki tua, berkata dengan hormat kepada pemuda itu, yang mulia, pangeran ke-13, saya yakin tidak ada yang menarik bagi Anda dalam pelelangan skala kecil ini. Apakah Anda ingin datang lagi ketika ada lelang skala besar? Petik 2. Saya datang hanya untuk melihat kesenangan. Saya tidak punya niat untuk menawar apapun, jawab pemuda tampan itu dengan acuh-ta'acuh. Dari awal hingga akhir, dia tidak melirik lelaki tua itu sama sekali. Perlu dicatat bahwa orang yang bertanggung jawab atas rumah lelang klanian adalah seorang celestial tertinggi surgawi tingkat tinggi. Celestial tertinggi surgawi tingkat mendalam jauh lebih kuat daripada surgawi tertinggi surgawi tingkat kuning yang ditugaskan untuk menjaga para tamu dari Fleting Time Inn. Meski begitu, dia tidak tampak marah dengan sikap acuh-ta'acuh pemuda tampan itu padanya. Tapi, lelaki tua yang bertanggung jawab atas rumah lelang klanian mulai berkata, tetapi dia segera menelan kata-katanya ketika dia melihat pria paruh baya yang berdiri di belakang pemuda tampan itu tiba-tiba membuka matanya dan menatapnya dengan tajam. Dia merasa kedinginan menjalari tulang punggungnya ketika dia bertemu dengan tatapan pria paruh baya itu. Pada akhirnya, dia hanya berkata, Yang Mulia, jika ada hal lain yang Anda butuhkan, tolong kirimkan seorang gadis pelayan untuk menjemput saya. Dia takut pada pemuda tampan karena statusnya, tetapi dia takut pada pria paruh baya karena kekuatannya. Aku tidak menyangka pria yang menunggu pangeran ke-13 adalah surgawi tertinggi surgawi. Saya hanya merasakan aura seperti itu dari leluhur lama, dia bermandikan keringat dingin saat dia keluar dari ruang surga pertama. Bab 2729 Tamu Di Ruang Bumi Pertama Perlu dicatat bahwa hanya ada dua puncak surgawi tertinggi surgawi di Kerajaan Langit Naga yang melonjak. Mereka, tentu saja, adalah dua pembangkit tenaga listrik terkuat di kerajaan. Di bawah itu, tidak ada lebih dari 10 celestial tertinggi surgawi peringkat surga dalam keluarga kekaisaran dari Kerajaan Surgawi Naga melonjak. Aku tahu pangeran ke-4 dan pangeran ke-7 masing-masing memiliki celestial tertinggi surgawi tingkat surgawi sebagai penjaga pribadi mereka. Saya tidak berharap pangeran ke-13 memiliki celestial tertinggi surgawi tingkat surga sebagai penjaga juga. Berbicara secara logis, itu seharusnya tidak mungkin, orang yang bertanggung jawab atas rumah lelang klanian tenggelam dalam pikirannya setelah keluar dari ruang surga pertama. Dia bingung. Meskipun pangeran ke-13 sama luar biasa dengan pangeran ke-4 dan pangeran ke-7 dan sedang dalam proses untuk menggantikan tahta, banyak orang, termasuk orang yang bertanggung jawab atas rumah lelang klanian, tidak benar-benar berpikir dia memiliki kesempatan untuk berhasil. Bagaimanapun, pangeran ke-13 tidak disukai, dan kaisar selalu mencurigai kelahirannya, bertanya-tanya apakah pangeran ke-13 adalah putra kandungnya. Dia hanya memanjakan pangeran ke-4 dan ke-7, menugaskan mereka ke surgawi-surgawi tertinggi surgawi untuk menjaga mereka. Adapun pangeran ke-13, hanya seorang celestial tertinggi surgawi tingkat dunia yang ditugaskan untuk menjaganya. Di masa lalu, setiap kali orang yang bertanggung jawab atas klanian bertemu dengan pangeran ke-13, pangeran ke-13 selalu ditemani oleh surgawi tertinggi surgawi tingkat dunia. Dia terkejut menemukan overarching heavenly supreme celestial tingkat bumi hilang hari ini dan digantikan oleh wajah baru sebagai gantinya. Pria di sebelah pangeran ke-13 tidak termasuk di antara tujuh celestial tertinggi surgawi tingkat surgawi lainnya dalam keluarga kerajaan Soaring Dragon Celestial Kingdom. Orang yang bertanggung jawab atas rumah lelang klanian juga seorang tetua dari klanian. Melalui klanian, dia memiliki pengetahuan dan pemahaman tertentu tentang celestial tertinggi surgawi tingkat surgawi dalam keluarga kerajaan Soaring Dragon Celestial Kingdom. Berdasarkan pengetahuannya, dia yakin pria yang mengikuti pangeran ke-13 itu bukan salah satu dari mereka. Pria ini, pangeran ke-13 pasti telah merekrutnya dari luar. Pada akhirnya, inilah kesimpulan orang yang bertanggung jawab atas rumah lelang klanian. Dia tercengang dengan penemuan ini. Lagi pula, celestial tertinggi surgawi tingkat surgawi bukanlah orang biasa. Di Soaring Dragon Celestial Kingdom, overarching heavenly supreme celestial peringkat surga dapat melakukan hampir apapun yang mereka suka selama mereka tidak menyinggung keluarga kekaisaran. Bahkan di klan teratas dari kerajaan surgawi naga melonjak seperti klanian, hanya ada satu surga tertinggi surgawi. Berdasarkan ini, orang dapat melihat kelangkaan celestial tertinggi surgawi tingkat surgawi di kerajaan surgawi naga yang melonjak. Untuk alasan ini, mereka menikmati status yang tinggi di kerajaan. Bagaimana mungkin orang yang bertanggung jawab atas rumah lelang klanian tidak merasa terkejut melihat seorang celestial tertinggi surgawi dengan hormat mengikuti pangeran ke-13 seperti pelayan yang rendah hati. Tiba-tiba, penanggung jawab rumah lelang klanian merasa telah meremehkan pangeran ke-13. Selama ini, aku selalu merasa pangeran ke-13 adalah pria yang luar biasa. Dalam aspek tertentu, harus dikatakan bahwa dia jauh lebih kompeten dibandingkan dengan pangeran ke-4 dan ke-7. Saya akhirnya menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Kesampingkan yang lainnya, hanya fakta bahwa dia berhasil membuat celestial tertinggi surgawi tingkat surga tunduk kepadanya lebih dari cukup untuk menunjukkan kompetensinya. Pangeran ke-4 dan ke-7 tidak akan pernah bisa mencapai prestasi seperti itu. Saya harus melaporkan ini kepada klan dan meminta pemimpin klan untuk memberi tahu pangeran ke-7 tentang ini. Fakta bahwa pangeran ke-13 memiliki surgawi tertinggi surgawi di sampingnya yang tidak ditugaskan oleh yang mulia pasti bernilai ke-7. Perhatian pangeran, orang yang bertanggung jawab atas rumah lelang klanian terus berpikir dalam hati. Kemudian, dia mengeluarkan komunikasi celestial talismen dan mengirim kabar kembali ke klan nian. Mirip dengan bagaimana pangeran ke-4 memiliki hubungan dekat dengan klan Zhou, klan nian juga memiliki hubungan dekat dengan pangeran ke-7. Ibu kandung pangeran ke-7 adalah saudara perempuan dari pemimpin klan-klan nian saat ini. Jika jalan pangeran ke-4 menuju tahta diaspal oleh klan Zhou sebagai pendukungnya, maka jalan pangeran ke-7 diaspal oleh klan nian sebagai pendukungnya. Adapun pangeran ke-13, ibunya adalah orang luar yang dibawa kembali ke Soaring Dragon Celestial Kingdom, dia bukan dari klan teratas di kerajaan. Karena alasan ini, pangeran ke-13 tidak mendapat dukungan dari klan besar manapun dan hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Karena Kaisar Kerajaan Langit Naga melonjak mempertanyakan apakah pangeran ke-13 adalah putra kandungnya, dia selalu memperlakukan pangeran ke-13 dengan dingin. Ini adalah hambatan besar di jalur pangeran ke-13 menuju tahta. Sementara itu, lelang berlanjut di rumah lelang klan nian. Setelah beberapa waktu berlalu, saat yang ditunggu-tunggu Duan Lingtian akhirnya tiba. Rumah lelang akhirnya memasang metode budidaya tingkat mendalam untuk dilelang. Di atas panggung, suara menawan wanita yang anggun dan cantik itu terdengar. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, ini adalah metode kultivasi tingkat dalam yang dikenal sebagai teknik surgawi mimpi berawan, suaranya bergema di setiap ruangan di rumah lelang. Setelah memberikan pengenalan singkat tentang teknik surgawi mimpi mendung, dia mengangkat suaranya dan berkata, harga awal teknik surgawi mimpi berawan adalah 10 ribu batu surgawi tertinggi. Setiap kenaikan tawaran setidaknya harus 5 ribu batu surgawi tertinggi. Petik 2. Duan Lingtian yang duduk di dekat jendela di ruang bumi pertama menahan diri untuk tidak menawar. Dia menyaksikan ketika harga metode kultivasi tingkat dalam, teknik surgawi mimpi berawan, naik ketika beberapa orang lainnya terlibat dalam perang penawaran. Akhirnya, metode budidaya tingkat mendalam dimenangkan oleh seseorang di salah satu kamar bumi dengan harga 90 ribu batu surgawi tertinggi. Selamat kepada tamu di ruang bumi ke-6 karena telah mendapatkan metode kultivasi tingkat dalam, teknik surgawi mimpi mendung. Selanjutnya, kita akan melanjutkan dengan pelelangan metode kultivasi tingkat dalam kedua, kata wanita cantik itu. Hanya dalam beberapa saat, metode budidaya tingkat mendalam kedua diperkenalkan kepada semua orang di rumah lelang. Pada akhirnya, metode budidaya tingkat mendalam juga dijual seharga 90 ribu batu surgawi tertinggi. Di ruang bumi pertama, setelah menonton pelelangan untuk dua metode kultivasi tingkat mendalam pertama, Duan Lingtian tetap tidak peduli. Dia tampak begitu tenang seolah-olah dia tidak akan mengedipkan mata bahkan jika gunung tai runtuh di depannya. 90 ribu celestial seton tertinggi untuk metode kultivasi tingkat dalam tidak terlalu mahal. Duan Lingtian belum mengajukan penawaran karena ada lima metode kultivasi tingkat mendalam yang dilelang sama sekali. Selain itu, dia tidak terlalu tertarik dengan dua metode kultivasi tingkat mendalam pertama. Meskipun metode budidaya tingkat mendalam sebagian besar sama, mereka memiliki perbedaan kecil. Misalnya, metode budidaya tingkat mendalam pertama yang telah dilelang akan secara halus mengubah energi asal surgawi seseorang menjadi lebih lembut. Itu cocok untuk mereka yang mengolah dao yang lebih lembut. Kultivasi tingkat mendalam kedua berada di ujung lain spektrum, itu lebih cocok untuk mereka yang mengolah dao yang lebih keras. Keduanya tidak cocok untuk Duan Lingtian. Dia lebih suka metode kultivasi yang merupakan keseimbangan antara yang lembut dan yang tangguh. Dua metode kultivasi tingkat dalam dijual sebelum metode kultivasi tingkat dalam kelima, yang juga menarik minat Duan Lingtian, dipresentasikan. Kemudian, dia mulai mengajukan tawaran untuk itu. Bahkan, dia adalah orang pertama yang menawarnya. 10.000 batu surgawi tertinggi. Duan Lingtian menunggu yang lain untuk menawar juga sebelum dia meningkatkan tawarannya. Lagi pula, di antara metode budidaya tingkat mendalam sebelumnya yang telah dijual, dua yang pertama dijual seharga 90.000 batu surgawi tertinggi sementara yang ketiga dan keempat masing-masing dijual dengan 80.000 batu surgawi tertinggi. Oleh karena itu, dia tahu dia tidak akan dapat memperoleh metode kultivasi tingkat mendalam hanya dengan 10.000 batu surgawi tertinggi. Setelah beberapa saat, seseorang di aula utama menawar metode kultivasi tingkat mendalam. 15.000 batu surgawi tertinggi. Sementara itu, semua tamu dari Flatting Time Inn yang duduk di ruang bumi bergidik ketika mereka mendengar Duan Lingtian menawar metode kultivasi tingkat mendalam kelima. Suara itu. Orang di ruang bumi pertama sepertinya adalah orang yang membunuh tamu itu dari penginapan selama perjalanan kita ke sini. The Flatting Time Inn terus melindunginya bahkan setelah dia membunuh seorang tamu di penginapan. Dia pasti memiliki latar belakang yang luar biasa. Jika tidak, penginapan tidak akan mempertaruhkan reputasi mereka dan melindunginya. Kami tidak bisa menyinggung perasaannya. Ini adalah seseorang yang tidak bisa kita provokasi. Karena para tamu Flatting Time Inn telah menyaksikan Duan Lingtian membunuh sesama tamu penginapan dan terus menerima perlindungan dari penginapan, mereka semua menyimpulkan bahwa Duan Lingtian bukanlah seseorang yang mampu mereka sakiti. Untuk alasan ini, tidak ada dari mereka yang terlibat dalam perang penawaran untuk metode kultivasi tingkat mendalam yang ditawarkan Duan Lingtian. 30 ribu batu surgawi kelas tertinggi. Setelah tawaran ketiga Duan Lingtian, tidak ada orang lain yang angkat bicara. Lagi pula, orang-orang di aula utama tidak sekaya dan tidak mampu menaikkan harganya. Sebagian besar orang di aula utama melihat ke ruang bumi, menunggu orang-orang di kamar untuk menawar metode kultivasi tingkat dalam. Namun, bahkan setelah beberapa saat, tidak ada yang menawar metode kultivasi tingkat mendalam. Seolah-olah semua orang di ruang bumi telah pergi. Apa yang sedang terjadi? Mengapa tidak ada orang dari ruang bumi yang menawarnya? Ini adalah metode kultivasi tingkat mendalam. Harga pasar gelap untuk ini adalah sekitar 60 ribu hingga 70 ribu batu surgawi tertinggi. Mereka yang ada di ruang bumi dapat membeli ini dan mendapat untung di pasar gelap. Itu benar. Namun, sepertinya tidak ada yang menawar untuk itu. Ini uang gratis. Aula utama dipenuhi dengan bisikan sembunyi-sembunyi. Sebagian besar dari mereka bingung mengapa tidak ada seorang pun dari ruang bumi yang mengajukan tawaran untuk metode kultivasi tingkat mendalam. Segera setelah itu, kabar mulai beredar bahwa orang di ruang bumi pertama pastilah orang penting. Paling tidak, dia sangat menakuti yang lain sehingga mereka bahkan tidak berani terlibat dalam perang penawaran dengannya. Sepertinya orang di ruang bumi pertama tidak sederhana. Itu jelas. Jika orang di ruang bumi pertama adalah orang biasa, orang lain di ruang bumi akan mengajukan tawaran untuk metode kultivasi tingkat dalam. Perlu dicatat bahwa segera setelah orang dari ruang bumi pertama mengajukan penawaran, tidak ada seorang pun di ruang bumi yang mengajukan tawaran untuk itu. Setelah mendengar ini, dua orang di aula utama yang menawar metode kultivasi tingkat mendalam segera menyesali tindakan mereka. Wajah mereka menjadi pucat karena ketakutan saat mereka mendengarkan percakapan di sekitar mereka. Bab 2730 Kunjungan Dari Pangeran ke-13 Setelah tawaran Duan Lingtian 10.000 Batu Surgawi Tertinggi, seseorang mengajukan tawaran 15.000 Batu Surgawi Tertinggi. Ketika Duan Lingtian mengajukan tawaran 20.000 Batu Surgawi Tertinggi, orang lain mengajukan tawaran untuk 25.000 Batu Surgawi Tertinggi. Setelah menyadari bahwa tidak ada seorang pun dari kamar bumi yang mengajukan tawaran untuk metode budidaya tingkat mendalam, ekspresi keduanya orang-orang di aula utama yang telah mengajukan penawaran berubah drastis. Petunjuk penyesalan melintas di mata mereka saat gelombang kecemasan naik di hati mereka. Mereka benar-benar takut orang di ruang bumi pertama akan mencari masalah dengan mereka. Lagi pula, sudah jelas sekarang bahwa orang di ruang bumi pertama bukanlah orang yang sederhana. Jika dia hanya orang biasa, akankah semua orang di ruang bumi tetap berpegang pada tangan mereka? Sementara itu, orang-orang di kamar manusia yang berencana untuk menawar juga berubah pikiran. Tidak ada yang berani mengguncang perahu. Mereka yang berada di ruang manusia mungkin memiliki latar belakang yang relatif lebih baik dibandingkan dengan mereka yang berada di aula utama, tetapi mereka masih tidak dapat dibandingkan dengan yang ada di ruang bumi. Bagaimanapun juga, siapapun dengan posisi atau status akan duduk di ruang bumi. Ketika orang-orang di ruang manusia tidak melihat tanda-tanda pergerakan dari orang-orang di ruang bumi, mereka mengikuti petunjuk dan tidak mengajukan tawaran untuk metode kultivasi tingkat dalam juga. Di atas panggung, suara mempesona wanita cantik itu terdengar lagi. Metode budidaya tingkat mendalam, teknik kedalaman sekering neder gelap, tawaran saat ini adalah 30 ribu batu surgawi tertinggi dari tamu di ruang bumi pertama. Apakah kita punya tawaran lain? Melihat tidak ada yang mengajukan penawaran, wanita cantik itu mulai berkata, 30 ribu batu surgawi tertinggi, pergi sekali. Pergi dua kali. Wanita cantik itu akan menyelesaikan hitungan dan mengumumkan Duan Lingtian sebagai pemenang metode kultivasi tingkat mendalam, teknik kedalaman sekering neder gelap, ketika semua orang mulai berbisik di antara mereka sendiri. Ada seseorang di ruang surga pertama. Jendelanya terbuka. Seseorang pasti ada di dalam. Aku ingin tahu pangeran atau pangeran tua kerajaan surgawi naga melonjak mana yang ada di sana. Pangeran-pangeran tua dari kerajaan surgawi naga melonjak jarang datang ke rumah lelang klanian. Saya pikir itu seharusnya salah satu pangeran. Saya kira hanya pangeran biasa yang akan menghadiri lelang skala kecil di rumah lelang klanian. Namun demikian, siapapun yang berada di ruang surga pertama tidak perlu takut pada orang di ruang bumi pertama. Saya ingin tahu apakah orang di ruang surga pertama akan menawar metode kultivasi tingkat mendalam ini. Saat mereka berbisik di antara mereka sendiri, mereka melihat ke ruang surga pertama, mencoba melihat sekilas siapapun yang ada di ruangan itu. Ruang surga pertama, lelang skala kecil di rumah lelang klanian berhasil menarik seseorang dari keluarga kekaisaran. Duan Lingtian yang berada di ruang bumi pertama sedikit terkejut. Dia tidak khawatir tentang orang yang menawarinya. Dia bertekad untuk mendapatkan metode kultivasi tingkat mendalam, teknik kedalaman sekering neder gelap. Namun, dia hanya akan membayar 100 ribu batu surgawi tertinggi paling banyak untuk metode kultivasi tingkat mendalam, lebih dari itu tidak akan sepadan. Dia bertanya-tanya apakah orang di ruang surga pertama akan menawar melawannya. Meskipun demikian, aku tidak menyangka tamu lain di Flatting Time In akan takut menawar padaku hanya karena aku membunuh sesama tamu tanpa konsekuensi apapun. Setelah beberapa waktu berlalu, tidak ada yang mengajukan tawaran pada metode kultivasi tingkat mendalam. Setelah melihat ini, wanita cantik itu tidak lagi mengulur waktu. Dia dengan cepat mengumumkan pemenang metode kultivasi tingkat dalam, teknik kedalaman sekering neder gelap. 30 ribu batu surgawi tertinggi, terjual. Selamat kepada tamu di ruang bumi pertama karena telah memperoleh teknik kedalaman sekering neder gelap dengan 30 ribu batu surgawi tertinggi. 30 ribu batu surgawi tertinggi untuk metode kultivasi tingkat dalam adalah sangat banyak. Setelah melihat ini, banyak orang di rumah lelang bingung. Orang di ruang surga pertama tidak mengajukan penawaran. Bagaimana itu mengejutkan? Tamu di ruang surga pertama jelas merupakan anggota keluarga kekaisaran. Apakah seseorang dari keluarga kekaisaran akan kekurangan metode kultivasi tingkat mendalam? Selain itu, keluarga kekaisaran juga tidak kekurangan uang sehingga mereka tidak perlu menawar metode kultivasi untuk menjualnya dengan untung. Petik 2. Itu benar. Aku ingin tahu pangeran mana yang ada di ruang surga pertama. Sementara orang-orang di rumah lelang sedang mendiskusikan orang di ruang surga pertama, orang yang mereka diskusikan, Long Feiyun, pangeran ke-13 dari kerajaan surgawi naga melonjak, terkejut. B. Dia. Dia tertarik dengan metode kultivasi tingkat dalam. Long Feiyun mengetuk gelang giyok di pergelangan tangannya saat dia berpikir dalam hati, seorang murid dari sekte kuat di luar wastelen tertarik pada metode kultivasi tingkat mendalam. Mustahil, saya bertanya-tanya, mungkinkah dia bukan murid dari sekte kuat di luar wastelen? Long Feiyun menghadiri pelelangan skala kecil di rumah lelang klan Nian bukan karena dia tertarik dengan pelelangan. Dia datang hanya karena Duan Lingtian. Meskipun klan Nian mendukung pangeran ke-7, pemilik penginapan di Flating Time Inn adalah salah satu anak buahnya. Karena alasan ini, dia telah mengetahui tentang konfrontasi antara pangeran ke-4 dan Duan Lingtian sebelum pangeran ke-7 mendengarnya. Pelelangan berlanjut, tidak ada hal lain yang menarik perhatian Duan Lingtian. Dia telah mencapai tujuan dia datang ke sini. Seiring berjalannya waktu, pelelangan juga hampir berakhir. Karena itu, Duan Lingtian bersiap untuk kembali ke Flating Time Inn bersama dengan tamu lainnya. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari luar ruang bumi pertama. Pak! Ketika Duan Lingtian berbalik untuk melihat ke pintu, gadis pelayan yang berdiri di sampingnya dengan cepat berkata, Tuan Muda Duan, suara itu milik Pena Tuayu, orang yang bertanggung jawab atas rumah lelang klan Nian. Orang yang bertanggung jawab atas rumah lelang klan Nian. Duan Lingtian mengangkat alis. Dia penasaran mengapa orang yang bertanggung jawab atas rumah lelang akan mencarinya. Dia berkata kepada gadis pelayan, buka pintunya. Gadis pelayan tidak membuang waktu dan membuka pintu. Kemudian, dia membungkuh hormat pada pria tua yang berdiri di pintu masuk. Pena Tuayu Pria tua itu masuk ke kamar dan sedikit membungkuh pada Duan Lingtian. Tuan, saya adalah penanggung jawab rumah lelang klan Nian. Yang mulia, Pangeran ke-13, ingin bertemu dengan Anda. Apakah Anda setuju dengan itu? Petik 2 Pangeran ke-13 Jadi orang di ruang surga pertama adalah Pangeran ke-13. Mata Duan Lingtian berkedip sebentar. Dia tahu sedikit tentang Pangeran ke-13 dari Kerajaan Surgawi Naga Melonjak. Dia tahu Pangeran ke-13 sama menonjolnya dengan Pangeran ke-4 dan ke-7. Bahkan, dapat dikatakan bahwa Pangeran ke-13 bahkan lebih menonjol daripada Pangeran ke-4 dan ke-7. Jika bukan karena fakta bahwa Kaisar Kerajaan Langit Naga Melonjak tidak menyukai Pangeran ke-13, dia akan menjadi kandidat yang paling mungkin untuk naik tahta. Akhirnya, dia mengangguk dan menjawab lelaki tua itu, oke. Setelah Duan Lingtian menyetujui permintaan itu, lelaki tua itu keluar dari ruangan dan dengan hormat memberi isyarat kepada Duan Lingtian untuk berjalan di depan. Ketika mereka tiba di ruang surga pertama, dia berkata, Yang mulia, Pangeran ke-13, ada di dalam. Silakan masuk. Ketika Duan Lingtian memasuki ruangan, dia akhirnya melihat Pangeran ke-13 dari Kerajaan Surgawi Naga Melonjak. Rumor itu benar. Pangeran ke-13 memang sangat tampan. Penampilan dan fiturnya adalah keseimbangan sempurna antara maskulinitas dan feminitas. Segera setelah itu, perhatiannya tertuju pada pria parubaya yang berdiri di belakang Pangeran ke-13. Meskipun pria parubaya itu memiliki penampilan rata-rata, dia memiliki aura yang dapat diandalkan tentang dirinya. Selain itu, dia juga memperhatikan pria parubaya itu memiliki aura yang berbeda tentang dirinya meskipun sangat halus. Alasan dia memperhatikan aura halus adalah karena dia menghadapi aura yang hampir serupa di masa lalu. Aura telah meninggalkan kesan abadi padanya. Aura ini, rasanya mirip dengan aura Murongbing. Aura yang meninggalkan kesan abadi pada Duan Lingtian adalah milik Murongbing yang memiliki pertemuan intim dengannya. Dia yakin seseorang hanya akan memancarkan aura itu setelah basis kultivasinya mencapai tahap tertentu. Selain itu, dia yakin mereka secara tidak sadar memancarkan aura karena mereka tidak bisa sepenuhnya menyembunyikannya. Longfei Yun, Pangeran ke-13 dari Kerajaan Langit Naga melonjak, menyambut Duan Lingtian dengan senyuman begitu Duan Lingtian memasuki ruangan. Saya Longfei Yun, Pangeran ke-13 dari Kerajaan Langit Naga yang melonjak. Bagaimana saya harus memanggil Anda, Saudara? Nama belakangku adalah Duan. Duan Lingtian menganggup pada Longfei Yun sebelum dia menunjuk ke kursi. Silakan duduk, Pangeran ke-13. Longfei Yun duduk sebelum dia berkata kepada orang yang bertanggung jawab atas rumah lelang klan Nian dengan nada acuh-ta'acuh, bawa anak buahmu keluar. Saya memiliki beberapa hal untuk didiskusikan dengan Brother Duan. Petik 2 Iya, Yang Mulia, Penatua Yu, orang yang bertanggung jawab atas rumah lelang klan Nian, menjawab dengan hormat sebelum dia membawa anak buahnya dan gadis pelayan di ruang surga pertama keluar. Longfei Yun mengalihkan perhatiannya kembali ke Duan Lingtian. Ketika dia berbicara dengan Duan Lingtian, dia berbicara dengan nada yang akan digunakan seseorang dengan kenalan dekat seseorang. Saudara Duan, saya mendengar tentang Anda beberapa hari yang lalu. Saya harus mengatakan, Anda mungkin orang pertama di Kerajaan Langit Naga melonjak yang cukup berani untuk secara terbuka menentang kehilangan keempat klan Zou. Duan Lingtian mengangkat alis dan berkata, Meskipun konflik antara dia dan Zou Sudong bukan rahasia lagi di Kerajaan Langit Naga yang melonjak, tidak banyak orang yang tahu dia tinggal di penginapan waktu singkat, apalagi mengenalinya. Misalnya, ada cukup banyak tamu dari penginapan yang datang ke rumah lelang bersamanya. Mereka tidak mengenalinya meskipun mereka mendengar tentang konflik antara dia dan Zou Sudong. Terima kasih. Terima kasih.